Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga sehat-sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Vina. Sebagai perwakilan dari Kedirjanan Persiapan Karir Kementerian Kebutuhan Manjut, KESMA Kabinet KM yang akan jadi MC webinar hari ini. Oke, jadi webinar How to Improve Your CV and Interview Skills ini sebagai bentuk kerjasama dengan ITB Karir Center dalam rangkaian acara titian karir terpadu. Jadi, hari ini kita akan ada dua sesi nih. Sesi satu diisi dengan pembicaranya ada Kak Sandi Kawibowo sebagai Indonesia Talent Acquisition Manager PT TNG Indonesia. Dan akan membahas tentang pembuatan Siti nih. Siti yang baik dan benar tuh seperti apa sih itu bakal dikupas di sesi satu kali ini. Lanjut, nanti kita bakal ada sesi istirahat dari jam 1.50. Kita istirahat 5 menit dulu lah ya biar bisa peregangan dulu, bisa ke toilet dulu. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi dua dengan pembicaranya ada Kak Violin Ompusunggu sebagai Talent Advisor Lead PT Unilever Indonesia dan akan membahas tentang interview dan FGD. Jadi, bisa banget nih buat teman-teman semua selama webinar ini materinya sambil dicatat biar makin nangkep sama isi materinya. Oh iya, karena Zoom ini maksimal pesertanya adalah 100 orang. Kalau misalnya memang sudah penuh, bisa juga nonton webinar ini di live YouTube di channelnya ITB Carrier Center. Oke, karena Kak Santika dan Kak Violin udah hadir juga tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja lah ya ke sesi satu dengan topik Siti bersama Kak Santika sebagai Indonesia Talent Acquisition Manager PT PNG Indonesia. Kepada Marbun sebagai moderator, dipersilakan nih buat mimpin sesi ini. Oke, terima kasih kepada Mina, MC. Kenalin lagi, aku Muhammad Rezki Asin Marbun dari TNI Qusin 2019, selaku moderator di sesi satu ini. Jadi, di sesi satu ini kita akan membahas tentang cara strategi untuk membuat CV yang baik bersama pembicara kita yang udah hadir, Kak Santika Wibowo. Selamat siang, Kak. Sebelumnya, saya juga mau nyapa para peserta. Selamat siang. Sebelumnya, juga mau nyapa peserta-peserta yang udah hadir. Terima kasih. Kemudian, selanjutnya, aku mau bacain dulu CV dari Kak Santika Wibowo. Jadi, pertama, Kak Santika Wibowo sekarang ini pernah di Indonesian Talent Acquisition Manager di PNG, Pemproduksi Indonesia. Kemudian, sebelumnya, juga pernah bekerja sebagai Associate Human Resource Manager di PNG pada tahun 2017 sampai 2019. Kemudian, pernah menjadi Foreign Affairs Intern di Philip Morris International Indonesia pada tahun 2015. Kemudian, sebelumnya, Kak Santika merupakan penulisan FEB UGM. Kemudian, Sarjana di FEB UGM. Kemudian, melanjutkan Master di University of Melbourne. Yaitu Master of Management atau Human Resource. Tanpa berlama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu juga kepada Kak Santika Wibowo dipersilakan untuk memaparkan materinya. Selamat siang, teman-teman semua. Suara ku kedengeran? Kedengeran jelas? Oke. Good, good. All right. Mungkin sambil kita ngobrol tentang CP Writing, I will share my screen. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, feel free to ask me questions along the way. Oke. Oke, let me know ya kalau udah bisa lihat screen-nya. Mungkin Marbun bisa open mic dulu and let me know kalau udah bisa lihat screen-nya. Kelihatan, Kak. Oke. So, selamat siang, teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Santika Wibowo. aku bekerja sekarang di PNG Indonesia. Kita akan talk gitu. Apa sih PNG dan apa sih yang biasanya kita cari gitu kan di talent-talent kita gitu kan. Yang ketiga adalah bagaimana sih caranya opportunity apa sih yang ada mungkin sekarang di PNG supaya bisa langsung teman-teman yang udah nulis CV-nya gitu kan. Terus nanti udah dapat tips-tips untuk interview dan FGD bisa langsung daftar opportunity yang ada sekarang ini gitu. So, this session sebenarnya overall session-nya I would say it's more in terms of ready to create an impact. Jadi, I'm hoping my sharing session will go beyond just CV writing but apa yang teman-teman punya pikiran atau punya teman-teman pikirkan atau teman-teman punya aspirasi then we can talk more about that gitu kan. So, first of all maybe let me introduce myself gitu kan. This is a default slide gitu. Semua orang di PNG punya introduction slide so this is my introduction slide. Nama aku Santika Wibowo MBTI-ku kalau teman-teman yang udah apa ya familiar dengan MBTI gitu kan itu ASFC. Aku lulus dari FEBUGM tadi yang udah disampaikan ya sama Marbun sebagai moderator tahun 2017 jadi aku angkatan 2013 so I'm hoping not too far away from you guys gitu kan. Dulu S1-nya akuntansi kemudian sebelum lulus S1 kebetulan ikut PNG CEO Challenge atau business case competition-nya PNG dan akhirnya konferred ke full-time employment di tahun 2017 sebagai corporate HR jadi basically doing a doing a lot of corporate HR thing dan juga business partnering buat finance team selama 2 tahun kemudian setelah 2 tahun Alhamdulillah dapat beasiswa LPDP dapat kesempatan untuk S2 di Melbourne Uni akhirnya bisa belajar HR setelah tadinya S1-nya accounting gitu kan so I was very happy to finally learn the theory about HR gitu kan 3 semester dari early last year 2019 awal sampai baru lulus bulan Juli kemarin gitu nah and then after graduating I decided to rejoin PNG sebagai talent practice dan juga business partnering di beberapa function sekarang gitu jadi ini dari jalan 3 bulan so I am as fresh as you could expect gitu kan there are a lot of things yang aku juga masih learn gitu but I think it's something that I think would be apa ya as exciting to be happening di PNG juga I'll share more later in my presentation nah as a person I'm a family oriented person jadi aku asli Jogja gitu kan currently juga masih di Jogja so I think PNG give me flexibility to stay jadi setelah lulus kuliah S2 dari Melbourne pulang ke Jogja kemudian sampai saat ini belum menginjakan kaki lagi gitu kan di kantor PNG jadi I think that's the flexibility yang dikasih PNG ke aku gitu kan untuk stay dulu di rumah work from home because anyway everyone is working from home san gitu kan so I'm the first daughter in the family I have two younger sisters dan sekarang currently living with them and living with my parents di Jogja gitu these are my hobbies I love writing poems doing social projects and also lately during this PSBB atau lockdown gitu ya I've been into Korean drama a lot so if you guys are fans-fansnya Drakor gitu kan I'm one of you so that's pretty much about me right so before going further gitu kan I would like to know more about what do you actually know about PNG before introducing PNG further sebelum memperkenalkan PNG lebih lanjut sebelum memperkenalkan CV writing ala PNG gitu kan dan juga yang terakhir adalah opportunity apa yang ada di PNG I would like to hear gitu kan what is what do you know about PNG gitu so if you guys can go to Slido that would be great bisa di scan langsung disini atau langsung join di hp-nya slido.com kemudian masukin kode ini gitu let me know ya teman-teman kalau misal ada kesulitan mungkin Marbun bisa ngeliat di chatbox atau di platform lainnya kalau ada yang kesulitan untuk masuk so what do you know about PNG you can tell anything even kalau teman-teman belum pernah denger sama sekali totally fine I think when I was waktu aku juga student waktu aku mahasiswa pertama kalinya ikut sesi PNG oke FMCG correct aku juga waktu itu sama sekali gak tau PNG itu apa so it's okay one of the biggest FMCG all right company yes we are a company one of the companies all right oke ada yang salah masukin kode nih that's okay I think you can you can type multiple things apa sih yang teman-teman tau selain PNG good good Pantene right that's one of our biggest products Pampers correct ada lagi FMCG company yes FMCG consumer goods nothing totally appreciate the honesty gitu kan day one oke great at least my effort akhirnya didengar head and shoulders correct that's one of our our products Gillette it's also one of our products top tier FMCG it's a big company home care cool company I would like to hope so multinational company all right ada lagi challenging online assessment so mungkin ada teman-teman yang udah pernah ikut online assessment PNG try to apply juga good shampoo ada yang bilang SK2 ya correct SK2 all right ada lagi ada lagi have no idea sorry totally fine that's why I'm here gitu kan at least I hope you know something a lot of popular products okay cool have no idea sorry nothing Jotaslim this is super expected kan apalagi baru ada iklan yang baru ya dari head and shoulders barusan of course Jotaslim is one of our ambassador for head and shoulders ole yes correct ada lagi ada lagi I think there's still 35 people dan teman-teman panitia bilang ada 100 orang gitu ya so let's wait for at least 50 gitu kali ya samponya marbun oke good marbun oke image format my company dream oke good good ada lagi no Pampers Oral-B it's a company so I think a lot of people know PNG as a product produknya PNG gitu ya ada yang bilang Pantene head and shoulders chillette Oral-B SK2 I think teman-teman lebih familiar sama brandnya gitu kan daripada sama company so I think it's an interesting dan juga normal thing gitu I think di a lot of occasion kita juga tahu kalau teman-teman mungkin lebih tahu produknya I want to join I would be happy if you join PNG gitu kan apalagi popular a lot of products a lot of products mau di Ayunda there you go of course yang diinget brand ambassador-nya alright Jota Asli mau di Ayunda oke oke alright 42 anything else my future oke good 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 my future I want to join so a lot of things like that yeah alright 42 I think is it is it oh oke I think we'll wait for a little bit Herbal Essence fix yep betul as a company multinational alright so maybe let's go back to our presentation 42 I think 43 oke let's wait for another 7 people to type in and if you kalau misal teman-teman ada lebih dari satu gitu mau type in go ahead gitu kan company PNG oke Procter & Gamble yes that's what we are stands for the PNG yeah Ambipure yep why so hard mungkin ada yang pernah coba juga gitu kan sorry only heard the name totally fine a lot of popular products tell me about it alright seems like there's some excitement here so anything else 44 kita tunggu sampai 50 atau menurut kamu cukup udah cukup mewakili nih Marbun kita bisa go back to the presentation ini satu lagi biar pas 45 mungkin ini 24 45 nih kalau di akun touching lives so I'm so happy that you you remember our our pack line kita kan the whispering whisper wow wow I'm surprised that you know about whisper as well oke great for more people kali ya Marbun ya boleh kak oke saat ini di zoomnya ada 90-an sih kak oh oke good then di youtube i see oke so let's wait for 50 and then we'll go through the presentation all right downy there you go ya i think banyak banget ya Marbun yang yang lebih tau tentang brandnya gitu kali ya daripada company-nya iya mungkin dekat dengan sehariannya digunakan betul kayaknya pertama kali aku tanya Marbun Marbun juga bilang taunya sampo kak gitu ya iya bener aku pakai head in shoulder oke makanya head in shoulder popular product etching lines all right Barcelona whisper fix downy industry all right oke oke ada yang ngeremeber day one at least i'm happy this is where i work gitu kan di day one sentra senayan tiga lantai 14 wow ada yang hafal ya alamat kita luar biasa oke oke that's our headquarter kita juga punya pabrik di Karawang pabrik sampo jadi haircare dan fabric care juga ada di Karawang so yep go jambu yep i'll talk to your fancy g g let downy all right hairpool essence okay okay company all right i think there are a lot of people yang karena ini jadi lebih besar berarti memang ada beberapa orang yang knowingnya sama gitu ya all right so it's 50 already so i'll try to go back to my slide and maybe tell you a little bit about PNG okay marbon is that okay i'll go back okay so ada beberapa trivia nih teman-teman mungkin kalau kita face-to-face akan easier gitu kan untuk tebak-tebak kan but since it's all online so i hope that slido udah tau ya sensenya PNG apa yang sama sekali gak tau mungkin okay pantin gilet head and shoulders things like that gitu kan but let me tell you a little bit about PNG sebenarnya PNG is one of one of the consumer goods company one of the biggest one in the world gitu kan karena kita serving our consumers itu through our products itu 5 billion consumers using our products worldwide gitu ya gak cuman di Indonesia dan kalau teman-teman tau gitu one of our biggest brand itu sebenarnya adalah Pampers bahkan mungkin di Indonesia Pampers itu cukup dekat gitu kan dengan hatinya para konsumen di Indonesia gitu kan as teman-teman tau mungkin kadang kita bilang popok tuh bukan popok tapi even Pampers udah ganti belum Pampersnya padahal Pampers is actually a brand gitu kan instead of kita bilang itu popok so that's really showing how close we are to the the heart of people in Indonesia gitu kan consumer di Indonesia gitu and then kita juga care a lot about sustainability so meet the world's first recyclable shampoo bottle made with peach plastic and the brand that launched that is actually head and shoulders jadi kalau teman-teman pakai head and shoulders marbut gitu kan so I think we are as a company care a lot about sustainability gitu nah mungkin kalau teman-teman tau this company gitu kan ini ada Kak Vio juga Unilever HP Nielsen Beer Store apa sih yang this company have in common ini kayak ini adalah pertanyaan yang menurut waktu aku duduk di bangku teman-teman gitu kan datang ke PNG session waktu itu di UGM terus kayak apa ya apakah kayak industrinya industrinya berbeda gitu kan Nielsen sama misalnya beda gitu kan apakah originnya ternyata juga beda gitu ternyata which bisa di googling gitu kan sama teman-teman the CEOs of this company are actually PNG alumni so PNG is a company that really care a lot about leadership development that's why kita punya prinsip namanya build from within company jadi even our CEO yang sekarang sitting in headquarter gitu kan di US di Amerika yang sekarang jadi nomor satunya di PNG dunia itu start dari teman-teman gitu kan dari seperti teman-teman dari fresh grade kemudian apply ke PNG kemudian naik 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 so that's the concept that we always value kalau kita build from within company jadi jarang banget ada role atau posisi kecuali yang very nice gitu kan sangat butuh pengalaman gitu sangat jarang role-role yang kita ambil langsung experience jadi kita memang merekrut dari kampus mostly kita merekrut dari fresh graduate even the biggest portion sekarang adalah internship yang convert to full-time employment that's why ketika ada orang yang misalnya resign atau pensiun gitu kan dari PNG we have no other options than developing the people below those people yang living PNG karena we care a lot about leadership development gitu teman-teman so we have been around for more than 180 years dan the reason why kita mungkin bisa apa ya bertahan gitu kan selama 180 tahun lebih adalah karena kita punya PVP gitu purpose value principle dan di PVP ini kalau teman-teman tau gitu di PNG everyone has the PVP DNA gitu dan di PNG PVP itu tuh ada 3 things that we value the most pertama adalah the consumers of course kita trying to touch and improve our consumers life yang kedua adalah PNG brand dan yang ketiga adalah PNG people nah ini mungkin apa ya mengulangi sedikit gitu kita di worldwide punya 65 leading brands kemudian net sales kita 65 billion net sales 5 billion consumers using our products kemudian kita selling in 180 countries gitu kan dan our workforce sebenarnya lebih dari 145 nationalities so it's very diverse dan kita juga care a lot about equality and inclusion so gender diversity empowerment is something that we have been deliberately focusing on in the last few years gitu ya udah udah fokus di hal-hal ini beberapa tahun kebelakang gitu nah ini mungkin some brands yang teman-teman tadi udah sempat mention gitu ada daunie ada pantin ada ole ada banyak juga produk yang kita belum masuk ke Indonesia gitu kan kalau teman-teman sempat tahu misalnya ada tight bounty dan sebagainya gitu so we are company with leading brands as well worldwide gitu nah a little bit about PNG Indonesia sebenarnya PNG Indonesia itu ada di Indonesia gitu PNG itu masuk ke Indonesia dari tahun 1970-an jadi dulu karena akuisisi fix kemudian kita masuk ke Indonesia kemudian akhirnya berubah nama di tahun 97 akhirnya kita pakai nama yang sekarang masih kita pakai gitu kan PNG room product kemudian di tahun 2013 itu juga our first plant gitu kan open di Karawang dan waktu itu itu adalah pabriknya Pempress pabriknya baby care tapi di tahun 2016 kemudian berubah menjadi pabriknya hair care dan fabric care jadi sekarang we are producing shampoo and downy di Indonesia juga nah in the last couple of years di dua tahun terakhir kita juga ada one of the biggest milestone in our journey gitu kan di Indonesia yaitu adalah karena kita mengakuisisi one of the biggest consumer health di dunia yaitu adalah Merch Company jadi kalau teman-teman tahu Stangobion Neurobion gitu so it's part of our product portfolio sekarang setelah kita mengakuisisi Merch gitu so we hope to keep growing bigger after the acquisition so I think that's pretty much about PNG so let's shift a little bit gitu kan about the reason the main reason why teman-teman hari ini ada di sini yaitu adalah mau tahu CV writing so before going into details about tips and trick gitu kan it's something that I go through every day part of my job adalah ngeliatin CV-Candidat screening CV so I will share my perspective as a HR as an HR as a talent acquisition person gitu kan yang every day looking at this gitu so before going there I'll go back to slido lagi mungkin teman-teman bisa come go ke sini kemudian share what is your expectation from this CV writing session gitu apa sih yang pengen teman-teman dapat gitu setelah sesi ini gitu kan terutama yang sesi satu ini sama aku gitu kan apa sih yang teman-teman pengen pengen tahu specifically the more specific the better karena nanti kita bisa talk on it deeper and of course mungkin pengen tahu gimana sih CV yang bagus gitu you can type in here and then also teman-teman kalau mau lebih spesifik bisa kayak gimana sih caranya nulis pengalaman organisasi misalnya trivia for CV training how to write the description yep we will talk about it gitu kan how to make a good CV alright that's a top line gitu kan hopefully and make CV perfectly apa yang penting ada di CV oke ada lagi how to write experience oke oke how to make a good CV kind of CV that accepted how to write experience key aspects of CV do and don't alright apa yang penting ada di CV tapi mungkin kalau misalnya kita enggak saya enggak aku enggak bisa cover di slide aku gitu ya kita bisa talk more during the question and answer feel free untuk tanya detailnya spesifiknya misalnya nanti enggak ada do and don't nya specifically gitu kalian bisa nanya di Q&A to make sure that we cover this tapi along the way I'll try to cover what you expect how to make CV stand out past CV screening key aspects relevant experience how detail what HR looks in CV alasan kenapa CV penting relevant experience yang harus deskripsi diri sendiri to make CV interesting gitu kan alright alright relevant alright bisa diterima di PNG good we'll talk about it later gitu sebenarnya CV seperti apa sih yang sebenarnya kita cari gitu atau profile seperti apa yang kita cari gitu kan di PNG I'll share about it as well gitu kan buat teman-teman yang sekarang masih duduk di tahun pertama tahun kedua so you guys can how do I say prepare yourself better gitu kan just beyond the CV screening gitu just beyond the CV writing don't have much experience okay CV for a fresh graduate what HR looks in CV good design of CV alasan kenapa CV penting personal description tadi ya tentang IPK deh kalau gak salah how to write skills column relevant experience gimana nih Marbun kayak banyak banget yang tentang deskripsi berarti ya pertama kemudian CV yang dicari seperti apa biasanya do and don'tsnya apa lagi nih Marbun menurut kamu ada yang belum ke cover gak Marbun kalau aku sendiri penasaran IPK sih Kak sebenarnya IPK tuh sangat mempengaruhi gak sih di CV gitu saya kira perusahaan sangat ngeliat itu gak oke IPK alright ada lagi kayaknya yang ini lebih banyak lebih cepet nih ini daripada waktu kita put what do you know about PNG gitu ya so I'm glad that you guys are very excited for this session good design CV komposisi dan gisan what is CV what to put in CV seberapa terperinci is CV alright oke 10 more people you guys kita akan start ketika udah 50 gitu kali supaya supaya make sure kita punya enough representation enough inputs dari teman-teman semua alright apa yang buat CV mencolok maksudnya mungkin how to make your CV outstanding gitu ya dibanding yang lain karena to be very honest of course ada banyak banget orang yang applied and I've screened a lot of CV even sebelum aku screen juga udah ada yang nge-screening sebelumnya gitu kan so alright main points how detailed alright ATS friendly BTW ini mungkin aku yang kurang tau bahasa-bahasa anak jaman sekarang ya parbon ATS ini apa ya aku takut salah nih takut so tau attribute atau apa aku sendiri belum pernah denger mungkin teman-teman yang bilang ATS friendly bisa di chat kali di box ATS ini maksudnya apa ini mungkin mohon maaf mungkin saya yang terlalu ini apa ya belum tau bahasa-bahasa jaman sekarang gitu karena ada dua nih yang bilang ATS ATS so make sure that we know what it is so if you can find out what is ATS that would be great marbon when we are going itu ada yang jawab di chat kak katanya applicant hello okay applicant apa applicant tracking system applicant tracking system applicant tracking system oh okay okay understand applicant tracking system friendly all right yang diilai sama HR 3,4 people how detailed how long you review CV that's a good question that's a good thing applicant tracking system all right how to make CV stand out two more people guys and then we'll go back to our slide okay all right give me CV stand out one more person point penting CV okay I think that should be enough kali ya marbon and then we can go to the main the main points of today session gitu bener gak marbon bener kak silahkan kak okay so CV writing okay few things ada menurut aku ada beberapa apa ya mitos atau myth yang going on going around anak mahasiswa jaman sekarang gitu kan I think it's a lot of session gitu a lot of engagement with the students bukan jaman di PNG because I was a student as well gitu kan 3-4 bulan yang lalu gitu kan so ada nih mitos-mitos yang teman-teman percaya gitu kan salah satu mitosnya adalah oh I just need to make my CV looks good makanya setiap kali CV writing session banyak banget yang ikut gimana sih caranya supaya ini bagus gitu apa namanya supaya impressive gitu kan for the the HR atau for the user siapun yang screen CV ini kemudian nanti mungkin bisa di cover sama Kak Fio tuh kayak misalnya I'll learn tip centric for interview process jadi gak yang penting aku tau gimana caranya interviewnya tuh well prepared kemudian jawabannya oke terus ada juga yang bilang sebenarnya gak penting sih it doesn't matter what I'm doing in my four year of college asalkan bisa nulis CV bagus interesting process juga dapet tips and tricknya then it shouldn't be any issue mungkin ada teman-teman juga yang berpikir gitu kayak I think it's a myth that has been going around students jaman sekarang gitu so I'd like to touch upon that first before going to CV nah sebenarnya tadi ada yang nanya gitu sebenarnya apa sih yang PEG looking for what kind of candidates that we're looking for so we're looking for candidates yang pertama highly driven kedua wants to be supported by and gain knowledge from expert while learning and growing from her own experience or his own experience maksudnya apa maksudnya teman-teman punya punya care yang a lot gitu kan punya big big interest big passion di learning and development gitu kalau teman-teman pengen ya karena aku fresh glad masih muda aku mau belajar sebanyak-banyaknya gitu instead of mikirin wah gajinya berapa wah benefitnya apa of course it's important dan PNG juga pay competitively but we're looking for beyond that we're looking for people yang punya big passion big interest in learning and growth gitu kemudian has a genuine desire to do the right thing personally and professionally on a grander scale maksudnya apa kita punya PVP jadi kalau teman-teman tahu everyone in PNG itu punya PVP DNA gitu and everyone is recruited dari bawah gitu kan dari fresh grade so has a genuine desire to do writing is a big part of PNG culture gitu dan the last part adalah big picture impact is always at the back of her mind jadi kayak apa ya go beyond just my work in day to day what's the bigger picture what's the bigger impact that you're trying to think so if you do have this criteria gitu kan then you are someone that we're looking for gitu right dan itu yang tadi aku udah bilang itu ada mitosnya kemudian PNG itu sebenarnya mencari orang-orang yang tadi sudah aku sampaikan sekarang pertanyaannya beyond the CV screening gitu kan kalau teman-teman masih di tahun pertama tahun kedua tahun ketiga itu apa sih yang harus di prepare sekarang bukan cuman gimana cara nulis CV yang pertama GPA tadi ada yang nanya sebenarnya GPA ini tuh sepenting apa sih apakah itu the only important thing jawabannya enggak tapi apakah itu penting menurut aku itu penting kenapa karena GPA is the most reliable indicator of your performance dari semester 1 sampai lulus your GPA itu pretty much will show us bukan cuman seberapa jenius seberapa pintar bukan but how how reliable are you in terms of performance gitu kan seberapa stabil sih performance teman-teman kedua organization and of course teman-teman sekarang ikut session ini and then maybe joining other organization then it's a sign kalau teman-teman active in organization we like to have candidates yang punya experience di organization ini because it's something that you can tell you can sell in your CV and then interview kemudian yang tiga leadership experience mungkin gak cuman di organization but also in other leadership experience leadership session leadership organization leadership platform organization gitu apa sih experience teman-teman gitu yang keempat competition and networking kalau teman-teman selama 4 tahun I'm hoping gak teman-teman udah punya udah pernah ikut kompetisi udah pernah ikut networking session I think banyak banget sih sekarang kesempatan-kesempatan untuk mahasiswa untuk ikut networking session atau competition bukan cuman dari universitas lain bukan cuman dari apa ya badan-badan pemerintah gitu kan tapi juga banyak banget dari perusahaan-perusahaan gitu kan misalnya PNG punya PDCO challenge nanti mungkin Kak Fio akan share more about what Minilever has a lot of companies gitu I think we are very lucky to be in this era teman-teman dimana kita tuh punya banyak banget kesempatan buat apa ya sharpening our leadership experience our leadership skills our teamwork skills dan sebagainya kemudian volunteering experience juga buat teman-teman yang punya passion gitu kan we want to know how much you paid for work ke other people kemudian others gak dipungkirnya juga mungkin ada ya teman-teman yang oh iya waktu kuliah lebih sibuk untuk mengembangkan bisnisnya atau mengembangkan startupnya atau mengembangkan suatu organisasi yang dia pimpin sendiri then it's totally fine tell us more about that kayak these are the the things that you guys can prepare along the way kenapa karena di CV writing itu yes the way you write the CV is important cara teman-teman menulis CV itu penting tapi yang terpenting menurut saya as a recruiter adalah kontennya adalah apa yang teman-teman tulis disitu jadi kalau misalnya teman-teman udah punya kontennya jadi see what atau apanya ini oke kemudian how-nya juga oke atau CV writing tekniknya juga oke then it's a perfect thing for me gitu untuk go through this kind of deal to the next stage of recruitment process gitu nah what you need to know gitu kan mungkin ini sependek pengetahuan saya as you know I have only worked in PNG mungkin nanti Kak Pio bisa share more about in the other companies gitu kan tapi what I want you to know adalah aku pengen teman-teman tahu the whole recruitment process itu seperti apa kenapa karena banyak banyak juga yang bilang ke aku gitu kan banyak yang come back to me saying aduh aduh Kak Santika aku tuh kayaknya kemarin gagal gara-gara CV ku tuh jelek deh Kak aduh CV ku nih gak bagus nih Kak makanya kemarin aku ditolak sama startup ini sama company ini corporate ini dan sebagainya so what I want you to know adalah sebenarnya recruitment process is not just CV writing atau CV sorry CV screening pertama teman-teman mungkin apply upload CV gitu kan kalau di PNG tadi ada yang udah pernah coba mungkin ya akan ada online test atau online assessment kalau teman-teman lolos online assessment itu baru CV teman-teman akan di screen oleh team HR maupun user kalau lolos CV screening nanti kemudian akan di interview dan setelah di interview akan di offer mungkin in some companies ada yang punya FGD proses juga gitu di PNG itu gak ada FGD nya gitu so this is the recruitment process secara general dan teman-teman perlu tahu kalau teman-teman gak lolos di suatu application bukan berarti CV teman-teman jelek bisa jadi CV itu belum sempet di screen karena online assessmentnya belum lolos kayak gitu so waktu teman-teman apa ya mungkin punya pengalaman untuk di reject gitu kan atau applicationnya belum tembus harus di reflect back nih sebenarnya yang kurang itu apakah online assessment online test aku yang nilainya kurang atau CV aku yang mungkin cara nulisnya belum benar atau interview aku yang cara jawabnya juga belum benar atau apa gitu so I think tips adalah teman-teman bisa go beyond just CV writing gitu kan but really understand dimana sih gap atau opportunity dari teman-teman yang harus di improve gitu so important notes gitu kan first you need to pass the test karena your CV will only be reviewed once you pass the test you will have a very clear CV kita akan talk more nanti very very detailed gitu kan and the recruiter sees many CVs everyday I see many CVs everyday gitu kan so I need to know kalau misal karena mungkin aku screen the CV a lot gitu kan in my day in day out teman-teman harus punya tips punya trick punya trick gitu kan apa yang harus di put pertama apa yang harus di put kedua seberapa panjang apa yang harus ditulis karena mungkin teman-teman menulis CV seharian gitu kan but we only screen for few minutes gitu kan so you guys need to be smart untuk taruh important notes itu di paling atas misalnya atau di bagian-bagian tertentu nanti aku akan talk more in the next slide gitu kan terus selanjutnya adalah you will be tested during interview jadi even kalau teman-teman CV-nya bagus banget gitu kan very clear very impressive tapi teman-teman doing it just for the sake of CV writing bisa aja itu menjadi boomerang gitu ketika teman-teman nanti di interview stage gitu kenapa karena CV-nya akan di tes di interview stage nanti gitu jadi make sure that your CV is honest and valid because you will be tested during interview if you are the president of this organization misalnya atau ketua organisasi A atau misalnya leader dari organisasi B then make sure that it's valid karena nanti akan ditanya oh what have you been done gitu what have you been doing selama jadi president organisasi ini atau leader dari organisasi itu gitu so there is there needs to be a linkage gitu between CV writing and then what you actually say in your interview gitu nah sekarang mungkin let's talk into detail gitu so this is daripada pakai yang lain this is an example of my my own CV dan understand the right parts gitu pertama mungkin bisa put 3-4 self-description put academic history volunteering experiences dan 3-4 lines at the top gitu kan jangan terlalu panjang kemudian kedua since you are a fresh graduate gitu kan kalau misal teman-teman yang udah punya work experience then I would say just put your work experience first tapi as a fresh graduate kalau teman-teman yang mau daftar internship gitu kan put your education and qualification first sekarang teman-teman kuliah di ITB jurusan apa semester berapa ITK berapa selama di ITB udah pernah jadi apa misalnya pernah ikut pomba ini menang ini jadi finalis lomba ini menang ini atau misalnya mahasiswa berprestasi segala macem gitu put here at the top of it karena itu adalah one thing that I would see first during my CV screening moment gitu kan kemudian kalau ini kemarin misalnya udah punya master degree and then saya ada jenayah yang mau sudah bachelor degree dimana then put your academic history and achievement kalau teman-teman belum punya work experience then put your organization experience ini something yang aku learn di S2 gitu kan so I'm speaking not just as a TA for TNG but because aku juga udah did a lot of research di waktu aku S2 gitu kan and then sebenarnya ketika menjadi teman-teman seperti jadi teman-teman mahasiswa gini aku juga datang ke career center-nya waktu itu di Melbourne Uni apa sih tips-tips gitu kan untuk CV writing jawabannya adalah highlight your achievement kalau teman-teman pernah jadi presiden suatu organisasi gitu kan then tell us apa yang teman-teman lakukan selama menjadi presiden itu jangan cuman bilang oke misalnya keluarga mahasiswa KM ITB ketua umum atau presiden gitu kan but we want to know what have you been doing during your leadership era atau leadership period itu kalau teman-teman pernah jadi kepanitiaan misalnya pernah jadi koordinator even as simple as pernah punya experience di voluntary activities let us know what is the verb action result misalnya nih jadi pertama itu verb dulu ya let jadi misalnya memimpin gitu kan let the creation and execution gitu kan itu verb gitu kan dan actionnya of employee value proposition program of PAJ Indonesia itu verb dan actionnya jadi verbnya kan let let the creation and execution process actionnya atau whatnya itu misalnya AVP program for PAJ Indonesia resultsnya which was awarded the best in class program in PAJ Asia Pacific that's the results dan kita pengen tahu kalau teman-teman udah melakukan verb misalnya kayak memimpin memimpin gitu kan memimpin program misalnya memimpin program atau misalnya memimpin struktur perubahan struktur organisasi di KMITB yang menghasilkan misalnya efisiensi meningkat 50% atau jadi jadi ada verb ada action dan ada resultnya kenapa harus ada resultnya kita pengen tahu effort teman-teman yang udah di put disitu itu resultnya seperti apa sih impactnya sebesar apa sih so it's something yang teman-teman juga bisa consider so that's the tips verb action and results I think in my experience sebagai orang yang nge-screen CV gitu kan in my daily life banyak mahasiswa yang mungkin tel asnya kurang ada bahkan yang cuman misalnya KMITB misalnya ketua divisi karir gitu kan karir ketua divisi karir development gitu misalnya nama divisinya that's it gak ada penjelasan apa yang udah teman-teman lakukan disitu kemudian verb action resultnya apa ketika teman-teman duduk di posisi itu dan teman-teman sayang banget gitu karena mungkin orang lain yang posisinya sama atau bahkan mungkin impactnya mungkin gak sebesar teman-teman itu jadi lebih dapat exposure karena bisa cerita dia itu disitu ngapain dan resultnya apa seperti itu gitu terus juga banyak yang mungkin naruh misalnya education itu paling bawah padahal yang atas-atas itu pengalaman gitu I think as a press graduate it's something yang first thing first I want to know your profile and I want to know teman-teman itu dari universitas mana jurusannya apa IPK-nya berapa atau mungkin award-awardnya apa itu I want to know first so put it as one of your most important aspect gitu in your CV gitu teman-teman so dan juga mungkin ini apa ya pengalaman aku juga nge-screen CV gitu kan I think di banyak CV anak-anak zaman sekarang gitu ya banyak yang pakai logo-logo yang membingungkan misalnya skill misalnya skillnya ya I'm just making it up Microsoft Excel terus senyum-senyum-senyum gambar-senyum gambar-senyum ini maksudnya apa senyumnya ada 5 senyumnya ada 3 atau gimana sih gitu jadi maksudnya skillnya seberapa gitu atau misalnya project management skillnya ya sudah bintang-bintang ada bintang-bintang ada bintangnya 5 bintangnya 3 maksimal tuh bintangnya berapa gitu karena kan gak ada pakemnya no I think it's something yang teman-teman harus consider sekarang tuh banyak banget template CV di Google gitu banyak banget template CV online yang teman-teman bisa leverage pilih yang menurut teman-teman paling relevan mungkin ubah supaya gak membingungkan gitu apalagi sekarang ada yang pakai logo-logo gitu misalnya hobi terus ada gambar biola ini maksudnya main biola atau misalnya ini musik atau apa gitu I think there are a lot of things yang anak-anak zaman sekarang pakai yang sebenarnya try to make it more impressive gitu kan try to make it more menjual gitu kan tapi at the end tuh malah agak membingungkan gitu kan nah itu teman-teman so I think it's something yang teman-teman bisa consider gitu it's something yang I hope can help can help can help me karena aku yang akan men-screen CV teman-teman in my daily life in my daily job gitu so I think that's pretty much about the CV writing teman-teman I just have one slide I hope in detail gitu kan but I hope teman-teman bisa understand maksudnya apa sih 3-4 lines academic history and achievement for action results gitu nanti kita bisa talk more di question and answer tadi masalah desain aku udah bilang gak ada pakemnya teman-teman terserah mau pakai desain apa but make sure itu gak apa ya gak membingungkan gitu so that's something yang I'll appreciate if you guys do so gitu and make sure that you highlight your achievement so CV writing it's all about selling and selling yourself so make sure that you do it and take time gak usah buru-buru take time dari pengalaman teman-teman di organisasi A organisasi B itu yang paling penting tuh so far apa gitu itu sih dan gimana caranya menceritakan dengan si verb action dan result so that's pretty much it about CV writing I think my last part adalah I want to let you know gitu kan apa sih current opportunity yang ada di PNG kalau teman-teman nanti udah habis sesi ini udah dapet inspirasi oke CV writing yang bener kayak gini teman-teman udah nge-revy CV-nya teman-teman terus teman-teman akan coba gitu kan untuk daftar then I want you to know apa opportunity yang currently PNG have yang pertama of course full-time employment opportunity I think we are always hiring teman-teman bisa buka di pgcareersid di pgcareers.com atau di link in di link in PNG di link in aku gitu kan karena aku biasanya post opportunity disitu juga gitu nah itu disitu bisa teman-teman lihat apa yang sekarang kita lagi buka gitu so that's a full-time employment opportunity buat teman-teman yang belum lulus kebetulan banget kita lagi ada internship opportunities application deadline-nya buat 6-5 days 6-5 to 6 days from now gitu kan buat teman-teman yang belum daftar internship di kita please do so gitu it's an opportunity for you guys to give to get enough exposure ke png ke one of the biggest fmcg in the world gitu kan untuk understand culture pngg seperti apa dan buat teman-teman kita as i said before gitu kan kita deliberately put sekarang semakin banyak untuk internas internas yang convert ke full-time employment gitu so this is your apa ya golden way untuk akhirnya nanti bisa bekerja di png dan dapat opportunity untuk full-time jadi full-time employees di png gitu so i think i've posted in linkedin in instagram and it's available i think di bulan januari sampai april nanti kita akan ada winter internship gitu ya atau musim hujan internship gitu kan 3 bulan gitu kan minimal dan teman-teman bisa cek apa aja function yang open i think almost all function hampir semua divisi di png lagi buka untuk internship opportunity so it's your teman-teman yang sekarang lagi streaming atau yang lagi ikutan webinar ini it's your opportunity untuk leverage our internship opportunity again day one is our tagline what's the reason of day one karena kalau teman-teman join png even cuman through internship program gitu ya teman-teman akan dapat full responsibility since day one gitu kalau teman-teman tahu di png juga gak ada empty program kenapa karena kita pengen everyone punya full responsibility and meaningful program meaningful work gitu kan meaningful work experience since you're day one gitu teman-teman so i think that's it from me i will close my session with a video gitu kan yang teman-teman bisa dengerin disini let me know ya marbon bisa denger i have never felt that the work i was doing was not leading to something important i am breaking rules and pushing boundaries and taking risks and i'm gonna keep on going oke i think that's it for me gitu kan i'll open for question and answer session marbon i think if there are some people already have the question thank you teman-teman semua yang mau dengerin penjelasan yes go ahead oke kak terima kasih sebelumnya atas pemahaman sekarang kita lanjut ke tanya-jawab kebetulan ini udah ada yang nanya juga dari tadi waktu pemahaman dan teman-teman yang lain juga boleh langsung submit aja pertanyaannya melalui kolom Q&A ini langsung kita mulai ya kak jawab saya baca ini pertanyaannya kak yang pertama dari boleh dari Novita Hartono apakah PNG ada program MP tadi udah terjawab ya boleh dijawab lagi nanti mungkin apakah di PNG ada program MP ya pertanyaannya jawabannya gak ada so mungkin di PNG gak ada program MP tapi kita as I said before gitu kan kita mostly rekrut dari teman-teman first graduate teman-teman yang baru lulus dari kuliah gitu and I'll share more about why gitu kan gak ada empty di PNG it's a deliberate choice gitu yang kita take as a company gitu gak cuman di Indonesia I think worldwide gitu gak ada PNG di any part of the world gitu kan yang punya program MP and the reason why adalah we want to appreciate each and everyone's learning curve differently gitu karena we believe everyone itu punya learning curve yang berbeda gitu kan ada yang mungkin udah bisa oh baru gitu kan di role kemudian 3 bulan udah bisa take off gitu kan udah bisa perform terus yang kedua ada misalnya 6 bulan gitu atau yang ketiga ada 9 bulan gitu dan why kita gak pengen apa ya membatasi oke semuanya harus go through 1 tahun program gitu kita gak harus go through misalnya beberapa bulan program atau 2 tahun program adalah kita pengen teman-teman semua yang masuk ke PNG itu learning from your experience gitu kan kita percaya dengan 70-2010 so the classroom training it's only 10% 20-nya 20% of your learning comes from networking dan sebenarnya the biggest part which is 70% of the learning to come from your experience gitu jadi kita pengen teman-teman mungkin bisa tanya bahkan ke senior yang ada senior-seni ITB yang ada di PNG dan sebagainya kalau dari hari pertama itu kita udah ngasih pekerjaan yang beneran gitu bukan pekerjaan yang mungkin dicoba-coba karena ini anak baru oke lah cobain pake nothing to lose project from your day one you are already assigned something yang meaningful hopefully gitu sih Mardun semoga menjawab ya let me know ya kalau gak menjawab nanti kita bisa okor bisa dicat aja kalau mungkin ada perlu tambahan gitu ya teman-teman mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya bagusan mana ini dari Anonymous bagusan mana tampilan CV kekinian atau dengan CV standar yang desainnya jadul dan berapa lembar maksimal serta boleh ada fotonya enggak terima kasih ok mungkin pertanyaan pertama CV-nya hitam putih atau berwarna again there is no hard point gitu kan personally as someone yang screen your CV both gitu akan tetap di screen bukan berarti kalau jadul ya gak menarik nih gitu bukan juga gitu so there is no hard point yang paling penting tadi yang udah aku sampaikan gitu kan what is your technique gitu kan ketika menyusun CV itu please make sure teman-teman put the most important information itu di paling atas kemudian apa ya gak usah pakai yang membingungkan gitu I think banyak banget sih template-template online juga yang teman-teman bisa bisa ikutin gitu kan tapi I think the most important thing adalah bagaimana teman-teman menyajikan informasi tersebut dan bagaimana teman-teman be honest jadi gak ada hard point gitu dari itu terus yang kedua tadi ada berapa halaman ya berapa halaman kalau tips dari aku mungkin not more than two pages kenapa karena again gitu I think personally and then I'm pretty sure gitu kan recruiter and then HR people yang screen CV itu have to screen a lot of CVs every day so we want to make sure teman-teman put the most important notes or the most important information itu di dua halaman pertama kalau banyak banget yang udah teman-teman lakukan choose the one yang you think relevant for the job that you apply pertama yang kedua choose the information yang menurut teman-teman paling bisa membuat teman-teman representing yourself kalau misalnya misalnya di KMITB pernah jadi pertama staff kemudian kepala divisi terus yang terakhir presiden then put something yang menurut teman-teman paling impactful paling meaningful kalau misalnya teman-teman punya banyak banget informasi sampai dua halaman lebih so I'll think that would be my tips untuk gak go beyond two pages terus ketiga ada ada fotonya atau enggak again there's no hard point gitu kan di Indonesia kalau from my experience dulu di di Australia di Western World sebenarnya ada beberapa country yang bahkan sudah nge-band atau meng-encourage orang-orang untuk gak put CV supaya gak bias kalau gak put CV gak put foto supaya gak bias tapi kalau di Indonesia there is no hard point and I have no hard point either asal teman-teman merasa itu representatif dan pantas feel free kalau teman-teman merasa gak nyaman put your picture that's okay it's something yang I have no hard point at all and I think it's not something yang very 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 how do I say critical compared to other countries yang sebenarnya punya even punya legal requirements untuk gak put foto dan sebagainya gitu oke kita lanjut ya kak dari Savana Hania terima kasih banyak atas pengaparannya kak Santika saya ingin bertanya untuk PNG untuk PNG apa yang paling dilihat dari sebuah CV apakah banyaknya pengalaman kerjanya ataukah pengalaman leadershipnya atau hal lainnya ini kayak agak bingung ya jawabnya karena bolehnya sih jawab semuanya maksudnya I think the most gini ya from experience from my experience apakah ada orang yang IPK 3,9 gitu kan masuk ke PAG segala macam apakah itu di prioritas jawabannya ada juga apakah ada yang mungkin even gak sampai tidak salah tapi kayak do a lot of things outside masuk ke PAG juga jawabannya iya ada juga most important adalah you want to know what you have been doing in the 4 years of your college kalau teman-teman emang aktif di teman-teman fokus ke misalnya academic oke GPA terus teman-teman jalur lombanya banyak yang essay paper things like that feel free kalau teman-teman banyak kan sekarang kayak banyak company yang punya networking session punya lomba-lomba terus teman-teman aktif disitu go for it put it in your CV kalau teman-teman terletasnya punya bisnis i think di beberapa sekolah atau di beberapa jurusan banyak yang punya bisnis itu adalah salah satu requirement something that you're very proud of tell us about your business in your CV what's your position what's the impact what's the products how much is your selling new revenue tell us more about it so there is no gak ada pakemnya apakah yang IPK 3,9 terus enggak apakah yang salah aktif terus enggak oh mungkin ada yang aktif di organisasi tell us more about that tapi i think overall gitu kan i'm looking for someone yang punya punya agility untuk covering a lot of different activities GPA juga lumayan gitu kan ya maksudnya gak harus 3,9 tapi but you're performing secara stabil dan secara baik kemudian aktif di organisasi ikut competition something that i'm looking for dan tadi aku juga udah share kan ya what are the profile that we're looking for dan kalau teman-teman bisa capturing it in your CV gitu kan tell us more about yourself ini loh aku punya big passion di learning and growth karena pernah ikut organisasi ini leadership experience ini dan it will be something yang i'll prioritize as an HR gitu sih oke kak lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin aku lihat dari like-nya nih tapi kayaknya ini yang paling mau ditanya hanya ini jadi yang paling atas ada dari Anonymous selamat siang kak aku mau nanya apakah semua achievement kita harus dikuantifikasi terima kasih kak enggak maksudnya ini mungkin tadi pertanyaannya yang tadi yang frame plus action plus results apakah si resultnya ini harus dikuantifikasi harus angka jawabannya enggak karena banyak banget kan kegiatan-kegiatan organisasi yang mungkin enggak bisa dikuantifikasi tapi teman-teman bisa lihat impactnya gitu kan misalnya membangun sebuah misalnya ya volunteering activities membangun apa misalnya entitas bisnis pertama di suatu desa gitu misalnya oh kuantifikasi resultnya mungkin belum banyak gitu kan karena baru bisnis kerintisan tapi apa sih resultnya resultnya teman-teman bisa ceritakan disitu dan go for it gitu gitu sih yang penting we know we know what's the success criteria of your your position disitu gitu gitu marbun menjawab enggak ya kalau misalnya ada yang enggak menjawab bilang ya marbun biar aku bisa alam read more gitu di chat belum ada yang maksudnya minta ini ada like ya iya yes yang mana nih ini masih ber masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya sih sebenarnya dari Bonaventura Doni Setiawan selamat siang Kak Santika saya mau bertanya menurut Kak Santika lebih baik apply CV yang hitam putih polos tapi informatif atau CV yang berwarna terima kasih oke tadi udah dijawab kali ya i think gak ada hard point apakah mau hitam hitam putih atau mau berwarna asal itu informatif then it should be oke gitu oke ini ada pertanyaan yang menarik nih marbun boleh gak aku ikutan pilih boleh gak boleh gak ini ada dari anonymous juga terima kasih oke terima kasih atas penjelasannya apabila sudah punya plus minus satu tahun pengalaman kerja di luar PNG tetap ada kesempatan untuk bekerja di PNG jawabannya yes of course gitu i think 1-2 tahun atau even 3 tahun kerja gitu i think it's something yang kita masih lihat very early in the career gitu bukan someone yang mungkin udah 10 15 years working gitu so feel free gitu terus ada juga biasanya pertanyaan-pertanyaan yang populer gitu kayak kak ini misalnya aku udah kerja satu tahun aku lulusan engineering gitu terus apa namanya satu tahun kerja di bidang engineering tapi terus sekarang mau daftar PNG tapi jadi sales jadi key account manager gitu gimana gimana kak bisa apa enggak jawabannya bisa itu feel free bukan berarti kita cuma record oh dari kampus fresh grad i think people that has been very early in the career juga our target gitu kan di PNG gitu so itu pertanyaan yang aku pilih ya aku sambil pilih-pilih sendiri boleh ya marbun nanti kalau kamu ada yang terpilih let me know apakah PNG menerima seluruh program studi di internship atau hanya program studi tertentu saja jawabannya open for anyone from any background something yang tadi belum aku sempat jelasin mungkin di PNG we hire for we hire for people not for position jadi kayak misalnya mungkin ada yang tanya oh iya Santika kan S1 jurusannya akuntansi kenapa bisa jadi HR oh ada banyak even di HR juga yang backgroundnya engineering gitu oh dari sales baiknya engineering background finance dan sebagainya gitu and the reason why adalah because we we hire for because of the people not for the position gitu jadi we are open for anyone from any background to be part of our PNG family gitu mohon maaf kak ini karena keterbatasan waktu jadi mungkin ini pertanyaan terakhir kak aku pilih deh yang yang like-nya paling banyak ini ada 7 nih 7 ya dari Anonymous juga terima kasih kak Santika atas pengawarannya ingin bertanya kak selama kak Santika screening CV ada yang pernah paling berkesan untuk kak Santika kenapa dia berkesan ada selalu ada gitu CV yang kayak wah gila sini-sini wah kayak aku gak ada apa-apa aja dulu waktu kuliah gitu-gitu kayak in back of my mind itu ada kadang-kadang ada CV yang kayak wah gitu and I think apa ya what differentiate the CV pertama it's very clear very clear namanya what the profile yang 3-4 lain itu dia sekarang kuliah dimana IPK-nya berapa aktif dimana atau misalnya misalnya kayak udah pernah dapat penghargaan apa aja gitu misalnya yang kedua dari CV itu dia bisa nge-sell themself dalam arti oke waktu aku ikut misalnya aku mungkin gak boleh sebut merk ya tapi misalnya suatu suatu engagement dengan company apa sih yang dia lakukan disini misalnya ikut PNG CEO Challenge oh finalis PNG CEO Challenge misalnya top 10 PNG CEO Challenge terus habis itu dia ceritakan sedikit gitu dari satu what is the what is the karena kalau misalnya PNG CEO Challenge kan business case dia ceritakan sedikit nih business case-nya tentang apa result-nya apa bisa selling downy for 500 sashe misalnya i'm just making it up ya kayak gitu-gitu jadi terus habis itu dia ceritain di organisasi dia aktif dimana itu posisinya seperti apa jadi i think yang membedakan adalah apa ya it's very clear gak aneh-aneh gak harus pakai super berwarna warli gitu kan tapi cukup menarik tapi juga dia very clear with the information jadi apa ya satu seneng karena dia bisa menceritakan dengan baik dua it really saves my time karena aku tahu i'll prioritize this candidate gitu sih so maybe it's something yang i think would make it different gitu ya teman-teman gitu itu Marbud i hope that answer your question kalau misal ada yang perlu dielaborate more let me know ya Marbud oke baik kak mungkin sesi tanya jawabnya sampai disini aja kepada teman-teman yang pertanyaannya belum bisa terjawab mohon maaf banget mungkin bisa bisa kalau kak santikanya berkenan mungkin bisa dijawab melalui diketik di zoomnya atau mungkin di kak santika kalau berkenan memberikan kontaknya kepada yang ingin bertanya kalau gitu kalau teman-teman ada pertanyaan yang lebih lanjut mungkin banyak yang i think what has been very effective gitu ya framing juga adalah kayak message di login so i'm pretty active di login atau kayak di PG careers kita berusaha untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan menjawabnya menjawabnya secara satu kali aja lewat podcast mungkin nanti akan karena ada podcast-podcast BNG menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip so heyton dan thank you so much teman-teman for your wonderful questions today oke kalau gitu akhirnya aku tutup sesi satu hari ini aku sebagai moderator moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata kemudian acara selanjutnya ada pemberian sertifikat yang akan diarahkan oleh MC kita Bina terima kasih oke seru banget nih ya sesi satu tadi bahas tentang PNG sama CV writing sangat informatif dan insightful banget nih semoga bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih banyak buat kasian kita udah menyempatkan waktunya hari ini dan ini ada penyerahan sertifikat dari kami operator bisa nampilin sertifikatnya biar kita bisa diabadikan dulu nih barangkansan kita juga oke foto dulu ya kak oke satu dua tiga oke udah aman nih oke makasih banyak kak buat waktunya dan kesempatannya hari ini sukses terus buat kakak di BNG thank you thank you everyone for joining oke teman-teman karena udah beres sesi satu nih sekarang kita istirahat dulu selama lima menit kira-kira sampai satu lewat lima puluh satu lah ya kita bakal mulai lagi jam satu lima satu silahkan boleh pergangan dulu boleh ke toilet dulu boleh minum dulu kita balik lagi jam satu lima satu sama jangan leave zoomnya soalnya slotnya bisa diisi nih sama yang lagi di waiting room jadi sayang banget jadi gak usah leave zoom tapi boleh istirahat dulu selama lima menit terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati yang berfokus pada program pengembangan karir pasca kampus siswa ITB baik studi lanjut dan dunia kerja berikut ini menelan program pengembangan karir pasca kampus dari kementerian kebutuhan melanjutkan pertama webinar studi lanjut webinar studi lanjut merupakan seminar daring dalam mempersiapkan masa kampus yang akan melanjutkan studi baik di dalam dan di luar negeri selanjutnya webinar karir webinar karir merupakan seminar daring dalam mempersiapkan masa kampus untuk memasuki dunia kerja KMITB juga berkolaborasi dengan ITB Karir Center dalam penyelenggaraan program titian karir terpadu yang merupakan event job fair terbesar di Indonesia selanjutnya acceleration acceleration merupakan acara puncak karir fair untuk masa kampus acceleration yang menyelenggarakan job fair dan juga campus fair dari universitas ternama di dunia kementerian kebutuhan melanjutkan juga memiliki kanal media instagram untuk publikasi informasi yaitu karirologi.itb dapatkan informasi mengenai lawangan magang lawangan pekerjaan biasiswa S2 student mobility jadwal seminar dan info lainnya mengenai karir hanya di instagram kami karirologi.itb mari persiapkan karirmu bersama kementerian kebutuhan lanjutan time is yours let's share your career selamat datang di oke udah istirahat 5 menit lumayan lah ya buat peregangan dulu nih biar gak pada penuh cek sound dulu nih temen-temen masih pada semangat buat sesi 2 yang telah seru sama sesi 1 tadi cek sound dulu lah ya komen dulu nih di kolom chat udah pada ready belum nih buat sesi 2 yang sekarang oke udah pada komen ya jadi go oke tanpa beramalang lagi kita sekarang langsung masuk ke sesi 2 nih dengan topik interview dan FGD dengan pembicaranya ada Kak Piyo sebagai talent advisor lead PT Unilever Indonesia kepada Rizky sebagai moderator diperserahkan buat mimpin sesi 2 ini baik terima kasih MC selamat siang semua selamat bergabung kembali pada sesi kedua seminar kali ini perkenalkan nama saya Rizky Zarvan dari jurusan teknik mesin 2019 selaku moderator pada seminar kali ini seminar kali ini akan membahas strategi dan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berada dalam proses interview bersama saya pula sudah hadir pematahaya kita yakni Kak Violin Om Pusunggu selamat siang Kak Violin selamat siang teman-teman semuanya thank you Rizky ya baik Kak Violin Om Pusunggu merupakan talent advisor manager dari salah satu perusahaan FMCG terkenal yakni Unilever mungkin operator bisa membantu saya untuk menampilkan CV dari Kak Violin baik baik sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai talent acquisition manager di PT Koakola di Amatil kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai global HR solution di PT Kargil kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai recruitment and training dan HR business partner assistant manager di PT Bayer kemudian beliau juga pernah menjadi HR assistant manager for recruitment and development di PT Rocio Pharmaceutical beliau juga pernah menjabat sebagai recruitment and training senior supervisor di PT Kalbe Nutrisional Kak Violin merupakan lulusan psikologi UPI tahun 2010 baik selanjutnya saya akan membacakan random pada seminar kali ini yang pertama sesi pemaparan materi oleh Kak Violin yang berlangsung selama 40 menit yang dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 20 menit mungkin tanpa berlama-lama lagi saya persilahkan Kak Violin untuk memulai memaparkan materi untuk Kak Violin waktu dan tempat saya persilahkan oke terima kasih Rizky sulmi terima kasih teman-teman dari karir ITB sudah mengundang saya dari Unilever sebagai perwakil dari Unilever untuk present di acaranya teman-teman kali ini nah suara saya kedengeran ya video cukup lighting oke ya nah cukup oke sini saya akan present dulu let me know kalau sudah kelihatan sudah kelihatan? sudah tak oke topik kali ini yang dipercayakan untuk aku share adalah tentang interview dan FGD tapi sebelum kita masuk ke materi sama seperti tadi Kak Santika kita coba kenalan dulu deh ya tadi memang sudah diperkenalkan sedikit oleh Rizky sekarang saya coba elaborate sebenarnya siapa sih Violin di luar Unilever gitu ya bisa dilihat disini ramai ya so kalau dalam kehidupan secara general I've been moving around the corner lah ya dari dari apa namanya dari tempat tinggal dari sekolah sampai akhirnya juga sama sampai ke perkerjaan juga saya moving around di industry gitu ya aku saya lahir di Jayapura Papua tau kan dimana Papua jadi saya lahir di sana di di Jayapura sampai besar sampai SMP lalu saya pindah ke Medan Medan ke Bandung Bandung lalu ke Jakarta Jakarta sudah kerja sampai sekarang nah pertama kali bekerja itu di Calbi Nutrition saya jadi rekrutmen dari staff sampai kasihaner supervisory lalu dari Calbi Nutrition saya bekerja di sana selama 3,5 tahun dan kemudian kembali ke Roche Pharmaceutical jadi sebenarnya Calbi Nutrition itu FMCG Roche Pharmaceutical adalah industri pertama saya dan saya kerja di situ memang cukup periode karena kemudian di hijack ke firm lain waktu itu bayar bayar Indonesia dulu ada CDR ada Redoxone gitu itu bayar dan setelah itu saya kerja 2 tahun di sana dipanggil oleh Cargill Cargill itu B2B Industri US the biggest private company in the world basically dia provide untuk B2B for the Pharmaceutical FMCG seperti itu dan saya handle ada 4 negara di situ Indonesia Thailand, Malaysia dan Singapura untuk talent advisor gitu ya dan setelah itu saya dihubungi oleh Coca-Cola Amatil sebagai talent advisor basically untuk tergantung untuk semua proses rekrutan di Indonesia tapi saya kerjanya hanya 2 tahun di sana karena per 2020 pada March basically saya dihubungi oleh Unilever dan responsabili saya adalah talent advisor lead for Indonesia dan part of the regional talent advisor team di sini saya handle untuk all rekrutan proses within Indonesia dan juga being the counterpart for South East Asia and Australia rekrutan proses other than my professional experience the interesting facts from my end itu I was a choir girl dari umur 4 tahun saya jadi grow up dengan music in the picture basically I cannot separate my life with music and I was privileged to be one of the part of the Tulus music kalau dilihat disitu ada sebelah kanan tuh ada saya bersama teman-teman saya juga dengan Tulus being the baking vocal for quite some time until now and then pernah juga ikut ngeramein teman-teman another singers gitu kayak Raita mungkin ada Mika ada kemarin terakhir itu dengan Yura kalau tau hulalah gitu that's basically I am currently married happily married suaminya satu cukup tapi masih belum dikarunia enak masih didoakan and my life motto is your world create your world oke sampai disini cukup perkenalannya mudah-mudahan kalau sudah melihat sisi lain dari violin jadi kita bisa ngobrol lebih enak nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke chatroom nah perkenalan sedikit tentang Unilever kalau teman-teman aku yakin gak pernah denger nama Unilever atau mungkin tidak tahu Unilever-nya tapi tahu produk-produknya basically kita itu adalah Unilever itu adalah one of the world's leading suppliers untuk FMCG industri dan produk Unilever itu sudah sold di 190 negara dan setiap tahunnya itu dikonsumsi itu sekitar 2 bilion consumers perharinya kita adalah European company our head office headquarter is in UK in London nah Unilever sendiri kita membagi bisnisnya itu menjadi 4 kategori yang pertama adalah foods yang kedua adalah home care personal care dan refreshment ya lalu kalau bicara tentang personal care mungkin ini aku pakai dua device kebetulan so if teman-teman ada yang mau kasih apa namanya mau mau komen gitu boleh aku mau tanya siapa yang tahu produk personal care dari Unilever just a quick one yang di youtube juga boleh komen kita lihat ini ada 20 orang iya mungkin bisa dipakai fitur chatnya juga di youtube boleh ada yang jawab ini kak udah ada yang jawab satu kak sepertinya siapa nah ini lifeboy ada yang jawab clear clear personal care ya ada lagi ada lagi ada lagi nih kak banyak nih kak tresemme veseline prexona doff banyak banget nih yang jawab doff nih kak oke good thank you ini adalah sebagian kecil dari produk-produk personal care Unilever betul ada tresemme ada juga kalau tahu love beauty and planet yang baru ada korean glow ini di luar yang saya put disini jadi memang banyak banget brand untuk personal care-nya kita food selanjutnya ada yang tahu gak produk makanan dari Unilever udah ada yang jawab nih kak magnum walls magnum walls terus ini ada yang jawab ultramilk juga nih kak ultramilk salah oke lanjut terus terus ada yang jawab lipton of altyn knor kitkat thing else oke oke thank you yang jawab ultramilk bukan ya bukan dari kita oke food disini saya buka tadi di bilang lipton itu benar tapi memang bukan di kategori food kategori foodnya kita ada bango ada roiko nor seperti itu jadi memang kebetulan yang foodnya ini akan lebih banyak memang ke b2b gitu ya karena tadi udah dijawab saya jawab sekalian untuk refreshment aduh kebuka jadinya refreshment itu kita punya ada magno ada lipton ada walls lari wangi gitu dan home care ada ringso salah satunya ya ringso super pale domestos sunlight ada molto gitu sampai disini cukup dulu kayaknya oke sekarang kita mau perkenalan sedikit aku mau tanya karena tadi kita topiknya adalah interview sama FGD so aku mau ajak teman-teman coba buka pakai handphone boleh masuk ke menti.com lalu masukkan kode 6579426 atau mungkin aku bisa ngebantu langsung share linknya Kak seperti ya boleh boleh share linknya dan kodenya di chatroom aku juga coba ya teman-teman itu linknya udah aku share ya di kolom chat oke udah masuk disitu ada nerve-wracking komunikasi menegangkan grogi deg-degan oh jujur-jujur banget ya sering grogi banyak ya 15 terus selanjut final step excited oke yang excited ada juga ternyata yang deg-degan ada beberapa ya kayaknya keringet dingin oke jujur banget ya apa lagi terus takut salah ngomong good self-branding ada yang pakai emo baik kurang pede takut ditolak adrenalin first impression takut kayak kentang aduh kenapa potato kelihatan gak ini aku present kelihatan ya kelihatan gak enggak takut gak ngerti topiknya oke takut gak ngerti topiknya menarik tidak pede oke ada lagi horror takut terlampau jujur merasa culun oke 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 kita next ke pertanyaan berikutnya kita lihat pertanyaan kedua sudah kelihatan sudah kak dalam pelaksanaannya mana yang lebih dikhawatirkan interview atau focus group discussion ya berlomba-lomba baik oke 26 orang menjawab FGD lebih menyeramkan kak terus nih FGD kayaknya banyak banget ya oke oke 50 kayaknya cukup menggambarkan kayak gak akan kekejar focus group discussion ya teman-teman ya so you chose you already chose yang paling menyeramkan adalah focus group discussion bukan aku yang bilang oke thank you teman-teman udah participate di quick check aja quick check up so let me share my screen sudah kelihatan sudah kak oke sebentar kok gak bisa ya ya let me know kalau udah kelihatan sudah ya sudah masuk kak ya alright oke tadi ditanya kan apa yang paling seram sebenarnya interview atau FGD basically karena dua-duanya adalah part dari recruitment process so you guys best have to be aware have to be apa namanya ya ya lebih prepare gitu untuk kesemuanya tapi sekarang aku terangkan at least ini adalah proses yang terjadi untuk recruitment fresh graduates di Unilever Indonesia mungkin kalau teman-teman ada yang pernah lihat iklan kita namanya UFLT Unilever Future Leader Program itu adalah program management trainee dari Unilever kita sebutnya future leader program ini adalah three years management trainee program dimana nanti teman-teman akan ditempatkan di satu function lalu akan dirotate di berbagai unit dalam tiga tahun ready as a leader as not only a leader tapi as a people leader so you may have someone under your supervision gitu ya nah basically kalau dari proses recruitment seperti ini modelnya jadi pertama adalah CV filter CV filter tapi ini ini yang terjadi di Unilever ya saya gak tau kalau mungkin tadi Kak Santika di PNG prosesnya gimana at least ini yang terjadi di Unilever ada CV filter setelah itu nanti akan ada online test yang luas dari online test akan kita undang untuk focus group discussion so basically ini adalah salah satu proses-proses filtering awal setelah focus group discussion nanti akan ada role play kenapa saya biruin disitu role play role playnya itu biasanya nempel dengan interview atau dengan FGD either one jadi antara nempel ke FGD atau nempel ke interview in the same day role play lalu setelah itu ada interview habis interview baru kita finalize if you're talking about finalize basically ya proses administrasi offering medical checkup dokumen completion dan lain-lain seperti itu kenapa harus ditakutkan dalam tanda kutip interview dan FGD karena basically mereka adalah yang memfilter teman-teman untuk masuk ke satu company so memang benar teman-teman harus aware dan harus benar-benar bring your all gitu ya nah disini focus group discussion itu adalah salah satu proses filter di awal artinya setelah sebelum role play ini filtering di awal itu akan jadi lebih skala besar ya setelah FGD-nya selesai atau role play yang selesai basically itu kita akan cutting-nya skalanya lebih kecil jadi if you guys apa namanya selesaikan focus group discussion itu jadi lebih effort untuk branding yourself nah focus group discussion pastinya terisi dengan beberapa orang dan interview ini ada beberapa jenis ada yang phone interview ada yang person interview one-on-one dan ada juga yang panel interview jadi satu orang interview itu ada tiga orang interview nah itu tergantung dengan proses-prosesnya di perusahaan masing-masing kalau di Unilever prosesnya itu panel panelnya itu dengan leadership team jadi kita berbicara tentang director level VP yang memang benar-benar dive in untuk ketemu langsung dengan teman-teman karena kenapa kita mencari dengan seseorang yang memiliki profil yang kuat sebagai future leader kita dalam waktu tiga tahun jadi itu berdasarkan sangat penting untuk kita dan kita juga memang pasti invest our energy our time untuk make it happen for example untuk tahun 2020 kita itu ini keluar pandemik ya jadi kemarin itu kita teman-teman mungkin sudah sempat lihat di instagram kami dotuunilever kita terima ada sekitar 33.000 CV untuk empat function yang kita buka 33.000 itu masing-masing kita hanya setiap functionnya kita hanya iklankan itu satu bulan kurang lebih dan kita terima 33.000 CV yang kemudian kita filter online test dan FGD sampai kita finalize dan terima itu hanya 27 orang gitu so bisa dibayangkan seberapa task kita cutting-cuttingnya gitu ya kita bahas langsung kalau sambil ada yang mau nanya bisa langsung chat aja mana dia oke focus group discussion di dalam focus group discussion itu ada kandidatnya itu ada 4-6 orang tergantung dari kompleksity business case yang akan diceritakan nah setelah di luar 4-6 orang kandidat ini ada 2-3 orang assessor yang akan menilai kualitas dari focus group discussion lalu seperti yang tadi saya info pastinya ada business case dan lamanya itu kurang lebih 30 sampai 45 menit ya apa sih yang sebenarnya dilihat waktu FGD karena FGD ini gak ada benar-salah teman-teman even though ada business case tidak ada bilang oke itu jawabannya benar oke jawabannya salah no ini bukan ceres cermat ini namanya diskusi when we're talking about diskusi berarti disitu akan ada potensi kualitatif potensi logic yang akan keluar jadi aku ceritain dulu dari sisi TA apa sih yang dilihat dari focus group discussion basically waktu focus group discussion kita bisa lihat leadershipnya potensi leadership dari masing-masing kandidat lalu kita juga bisa lihat confident levelnya kita bisa lihat strategic thinkingnya in-depth analysis problem solving skill communication logic teamwork pastinya karena group level of energy maturity proaktivity dan ability to listen nah semuanya ini akan terlihat di focus group discussion so apa yang sebenarnya yang dibutuhkan sih dalam focus group discussion itu basically adalah how to stand out within the crowd karena teman-teman adalah satu orang di antara enam orang dan semuanya punya masing-masing waktu yang sama 30 sampai 45 menit bagaimana caranya supaya teman-teman bisa stand out itu pertanyaannya nah kita coba jawab sama-sama yang pertama memang focus group discussion discuss itu similar dengan speaking maksudnya kita akan relate dengan speaking tapi display juga your listening skill jangan lupa teman-teman harus bisa menampilkan bahwa teman-teman mau mendengar dan bisa setelah itu speak up jangan kebanyakan denger juga oke kayaknya idenya dia bagus gitu jangan lupa kalian juga harus bisa menyuarakan ide nah waktu speak up itu ada dua hal yang harus diperhatikan konteksnya apa dan kontennya apa nah tentang konten nanti aku akan share lagi di berikutnya sama dengan yang interview gitu ya untuk strukturnya tapi ingat waktu speak up harus kontennya harus ada dan konteksnya memang sama emang obrolannya lagi satu topik yang sama ya selain itu walaupun memang dalam satu grup itu teman-teman itu compete one to another tapi resist temptation jangan-jangan terpengaruh kayak aduh aku satu kelompok sama dia dia kok ideya bagus aku lawanin terus jadi ini bukan debate ini adalah group discussion dan ingat focus group discussion itu gak ada unsur benar dan salah kita assessor itu kerja keras untuk mendengar dan mengobserve teman-teman sebenarnya potensi leadershipnya tadi keluar atau tidak logiknya confidentnya yang tadi saya tulis itu keluar atau tidak so just focus in discussing oke berikutnya give response jadi kalau ada yang ngelempar ide misalnya atau ada yang kasih point kasih respon say mungkin approval atau mungkin di enhance dielaborate dibantu gitu ya as a group lalu involve everyone in the problem solving proses jadi kalau teman-teman punya ide silahkan juga lempar kasih kesempatan ke teman-temannya dalam satu kelompok untuk berikan idenya mereka juga show respect kasih kesempatan jangan cut kalau ada teman yang ngomong dan pastinya say thank you lalu acknowledge the members kita akan sangat appreciate kalau teman-teman dalam waktu singkat bisa mengenal siapa sih sebenarnya teman-temannya gitu aku pernah ada di proses UFLP yang sebelumnya itu ada beberapa orang beberapa kandidat yang saya acknowledge banget kenapa? karena dia benar-benar tahu waktu sebelum kita mulai FGD kan perkenalan ya pastinya kandidat ya kandidatnya dia bilang saya nama saya siapa saya jurusan apa dari kampus mana ada beberapa orang yang benar-benar related jadi waktu kita kasih business case untuk focus group discussion dia literally bilang saya coba tanya nih misalnya ya saya coba tanya ini kayaknya business case-nya ini bisa dibantu mungkin riski karena riski jurusannya ini analisanya mungkin lebih kuat karena terbiasa apa jadi itu akan di acknowledge oh oke berarti dia memang punya ada skill untuk people leading leading people gitu ya oke kita lanjut dulu apa yang harus diperhatikan waktu FGD satunya adalah positive attitude seperti yang tadi saya bilang ini bukan debate bukan gak ada unsur benar-salahnya jadi bersikaplah positif lalu bersabar untuk giliran ngomong jangan ngekat temennya ya demonstrate bahwa teman-teman memang mendengar pendapat satu grupnya gitu jadi istilahnya tuh kalau dikasih pancingan ditangkap umpannya gitu jadi memang nyambung obrolan ya diskusi memang gitu ya jadi bukan cuman limpar ide masuk brainstorming satu bank enggak jadi memang harus ngalir oke lalu take different approach dengan other candidates ya misalnya kalau mereka sudah sangat fokus di satu poin temen-temen coba nih lihat dari poin yang lainnya gitu lalu pastinya sopan seperti yang tadi dibilang berikutnya yang jangan sampai dilakukan adalah tadi ngekat omongan orang diinterrupt lalu dikritisize dengan ada beberapa kandidat kejadian nih waktu proses UFLP dia enggak setuju sama mungkin dia personally enggak setuju dengan pendapatnya temennya dia langsung bilang di grup bahwa saya enggak setuju tuh idenya itu agak lari kalau aku bilang dari filosofi sih fokus grup discussion because we're talking about a discussion a win-win solution gimana caranya kita ketemu di tengah discussion bukan a debate aku ulangin lagi ya lalu jangan memonopoli pembicaraan jangan jangan play power struggle game jadi kayak mau kelihatan sendiri gitu dan ya overly competitive seperti itu kurang lebih aku tadi ketinggalan ada satu video yang aku mau share mudah-mudian kelihatan disini mengapa dia tidak keluar please let me know kalau sudah kelihatan kelihatan kah bisa ya sepertinya belum nampak kak videonya eh sudah sudah nampak oke semoga kedengeran suaranya nih ya kenapa tadi bisa padahal hmm welcome to our assessment center so we will start with an interesting group discussion dealing with the topic of all day schools on the left hand side we will have the group that's in contra of this topic on the right hand side the one that's in favor and you in the middle you will be the moderator so guys you have three minutes to prepare start now okay so what do you think i don't know 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 yeah i don't know yeah i think that is great to take part to know and yeah i don't like every time so when it's free because then there's the key time to go exactly because i don't know but i think this is all i think this is all if i ever and also yeah 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 right or something yeah yeah okay um are you done yeah yeah okay then i'm just going to introduce everything and then we'll start um well first of all i'm just going to tell you two rhetorical questions i just think are very important here um one for you basically for your side and one for yours the one thing for you is that the question is obviously is it better for children if they can learn with friends and spend time wisely and in a protected surrounding especially but on the other hand i think that's also the question whether it's bad for the children's own determination about what they want to do and everything so maybe we expect too much of them if we put them in all day schools so i think i would like to start with your side because it makes a lot of sense yeah for me the most important point when we discuss about all day schools is the fact that the children are in a protected surrounding and parents can really be sure that there is someone who takes care of them and they do something useful with their time and then when they go home they can enjoy the evening with their family have a meal together and everything's fine and they can spend time with their parents yeah i think that's a valid point do you want to add something to that yeah i would like to add that i think for children it's so much easier to do homework in a group with friends it's better for their motivation and yeah i think that's an important point and it also it's not only doing homework it's also activities it's doing sports it's doing playing music playing guitar i don't know there's so many activities that are offered in these schools and i think that's an important point it's so much better for them than sitting home alone watching tv or playing computer games yeah but what i think that's as important as well of course this that's great thing that's sure but it's also important that they have no self-determination so the whole day is planned so they have the school from i don't know age to to 14 i don't know and then they have the homework and then the free time activities so like playing guitar or whatever and then the evening they go home and then that was the day so i think they can't decide okay this evening i would like to to go shopping or whatever i think that's a good point as well and i would also like to add that the point of doing homework with friends i don't think that's a good thing for everybody because some people might just want to relax for the afternoon and then start in the evening doing the homework by themselves to concentrate fully but i want to just focus again on the tv thing because we all know that a lot of children just don't know what to do with their time and sit per day from the computer for maybe five hours as some surveys have shown which i think is really frightening because they because the lower class the lower class people who cannot afford sending their children to clubs for example or to guitar lessons they know that the things that are offered against a small fee in the school are good for the children for the development maybe in order to lead the discussion into maybe a more conclusion directed way i would suggest maybe you would want to distinguish between elementary school children and secondary school children is there maybe anything you would think you could agree upon yes yes i think for small children you're absolutely right they need to have a plan schedule and have all the day in school to have many activities and it's also good for the parents to know but for older children for secondary school i don't think that's a good idea because you have to have the choice to do something else because they need to learn how to take responsibility yes how to do homework because of their own will and not because of someone tells them to yeah yeah that's a good point okay so i think we've come to the conclusion that we would say that generally all these schools are good idea if there's enough offers and everything included and we also agree that it's better for small children and then when they're grow older they should be able to have more self-determination to help them learn how to take responsibility okay 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 balik lagi ya oke teman-teman tadi lihat ya di contoh focus group discussion yang tadi di-share itu ada ada beberapa ada lima orang isinya lalu ada satu orang yang dia memang ditunjuk kalau di situ ditunjuk oleh asesornya tapi kalau di proses recruitment no one will appoint siapa yang akan jadi moderator so you guys will have to you know apa namanya appointing anyone gitu atau being asertif enough untuk appointing yourself sebagai moderator okay i will be leading the conversation atau aku akan menjadi moderatornya di discussion ini gitu ya disitu bisa dilihat ya kalau ada orang yang salah satu talent yang kasih umpan feedbacknya ditangkap lalu dilanjutkan di-elaborate di-enhance sampai akhirnya oh dapet satu point and then kita bahas lagi point yang berikutnya jadi diskusinya itu berlanjut as in you work in a team as memang kalian memang bekerja dalam satu team ya jadi lihat disitu karena banyak banget yang terpancing untuk if I can stand out dan apa namanya newify statement dari teman segrup saya so I can be acknowledge enggak ya acknowledge tapi we are looking we are looking for a potential leader disini kalau potential leader itu fokusnya hanya stand out dan cutting conversation atau newify others idea so it's basically not a positive potential ya mungkin teman-teman bisa baca-baca lagi tentang apa sebenarnya aim dan outcome dari focus discussion process oke kita lanjut dulu I only have like 10 minutes next we're talking about interview so for interview itu ada kontennya isinya adalah satu orang interviewee atau kandidat kalau dilihat disini dan saya fokus ke panel interview berarti ada 2-3 orang interviewer dan disitu ada situasi probing atau tanya jawab nah ada 3 tipe interview yang pertama adalah situasional interview jadi situasional interview itu biasanya pertanyaannya tuh yang kayak seperti apa apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu 5 tahun lagi yang belakangan jadi meme gitu sampai 2015 kalau kandidat 2015 ditanya apa apa yang kamu bayangkan 5 tahun lagi diri kamu kayak gimana tau-taunya 2020 pandemi gitu ya we never know tapi itu hanya meme again tapi tipe situasional interview yang seperti itu jadi mengandai-andai mengkondisikan ketika seorang profil yang di depan kita yang lagi di interview ini ada di situasi tertentu itu adalah situasional interview kompetensi based interview itu adalah basically yang berkaitan dengan kompetensinya sorry kompetensinya misalnya if I'm talking about industrial engineering atau mungkin machine lah mesin gitu ya teman-teman yang dari teknik mesin misalnya kita bisa bertanya tentang ya lebih ke kompetensinya teman-teman dari teknik mesin misalnya apa yang kamu butuhkan kalau boiler mencapai tekanan sekian tidak bisa beroperasi apa yang harus dilakukan nah itu kompetensi based lebih ke technical skill yang ketiga tipe interview adalah behavioral based interview nah ini adalah yang paling dipakai saat ini dalam proses interview jadi teman-teman kalian harus perhatikan ini ya behavioral based interview itu adalah pertanyaan-pertanyaan atau jawaban yang diberikan oleh interviewee yang menggambarkan yang yang corenya itu melekat pada behavior yang sudah pernah dilakukan kalau teori psikologinya kalau sudah pernah dilakukan perilaku itu menjadi pola pola menjadi habit habit kebiasaan lalu akan menjadi culture untuk diri sendiri that's why dari attitude atau dari behavior behavior yang sudah terjadi di masa lalu itu bisa memproyeksi potensi behavior yang akan ditampilkan di masa depan itu adalah teori psikologi nah untuk behavioral based interview ini again tidak ada benar-benar salahnya yang dilihat adalah potensi yang dilihat adalah kualitas jadi disitu ada namanya teknik interview star ini star ya bintang bukan Patricknya SpongeBob ya teman-teman nah star itu S-nya adalah situation T adalah task action and result so star adalah situation task action and result ya kalau kita balik disini kita ulik maksudnya balik sih star situation dan task itu kalau teorinya adalah dia stimulusnya kita jadi harus memberikan lebih detail dan spesifik sebenarnya apa situasi yang terjadi saat itu lalu waktu kita bicara tentang action kita harus sistematik apa yang terjadi setelah apa yang terjadi apa yang saya lakukan action yang saya ambil dan dari action yang saya ambil hasilnya adalah seperti ini harus terlihat tangible atau ada quantitative resultnya yang harus dilakukan dan harus diperhatikan waktu proses interview untuk teknik star ini adalah teman-teman harus latihan harus latihan untuk menjawab dengan teknik star nanti ada contohnya saya kasih berikutnya ini ya lalu waktu diberikan pertanyaan dengarkan baik-baik ya dengarkan baik-baik dan ambil waktu untuk berpikir jangan impulsif untuk langsung menjawab jangan responsif jangan reactive sorry tapi responsif lalu kalau yang pertanyaannya kurang jelas tanyakan kembali tapi jangan keseringan nanti malah dianggap malah kok gak nanggap-nanggap ya interviewee ini gitu jadi dengarkan baik-baik kalau ada yang kurang jelas tanyakan kembali ke interviewernya lalu pakai logical framework jadi teman-teman kan kalau teman-teman dari ITB kan sudah terbiasa ya dengan SWOT analysis strength weakness opportunity threat yang mana gitu ya lalu teman-teman ya drafting aja di dalam pemikiran gitu logical frameworknya seperti apa jadi teman-teman bisa kasih jawaban yang benar-benar logic lalu prioritize objektifnya jadi jangan beratnya di situationnya ya dulu curhat jadinya situasinya gini-gini gini-gini actionnya kecil resultnya gak tangible gak signifikan jadi kayak curhat padahal seharusnya harus memproyeksikan semua yang dilakukan itu proyeksikan result ya lalu try atau coba untuk berpikir di luar kebiasaan maksudnya out of the box be creative lalu agak pamer dikit energinya teman-teman ya jangan kayak misalnya ya waktu itu seperti ini ini tapi show excitementnya ya itu untuk dunia don'tnya yang harus dihindari adalah kata-kata ini oh saya biasanya gini-gini-gini atau saya I always do lalalala no always itu tidak menggambarkan situasi yang sistematik atau yang clear harus benar-benar kelihatan apa yang terjadi tapan apa yang dilakukan dan apa hasilnya ya sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan bisa sambil mungkin nanti Risky bisa bantu untuk sortir-sortir kalau ada pertanyaan yang sudah kayaknya menarik boleh di apa namanya thumbs up jadi kita bisa prioritize-in oke sekarang aku kasih contoh pertanyaan start pertanyaannya biasa deh ya tapi jawabannya mengundang start ada yang pernah proses kali ya di sini proses UFLP atau interview di mana gitu ya I don't know tapi kalau saya ke fresh graduate biasanya ini saya tanyain coba ceritakan situasi ketika kamu harus menyelesaikan beberapa target dengan batas waktu yang berdekatan coba Risky bisa jadi sparing aku cukup jelas gak ini pertanyaannya coba ceritakan kamu harus menyelesaikan beberapa target dalam waktu yang berdekatan wah sebenarnya kalau aku sendiri sih pasti panik duluan sih kak panik duluan panik duluan pasti balik lagi kayak yang tadi harus benar-benar clear kalau ada yang kurang jelas pertanyaannya silahkan ditanyakan take time untuk berpikir nah kita coba jawab dengan teknik startnya tadi terangkan situation dan task kan ditanya pernah gak coba ceritakan situasi dimana kamu harus menyelesaikan beberapa target yang batas waktunya berdekatan oke ceritain waktu itu situasinya adalah seperti ini misalnya waktu saya semester 6 saya punya beberapa proyek kelompok yang batas waktu pengumpulannya itu bersamaan dengan laporan magang individual di luar itu saya juga aktif banget di organisasi terus di organisasi ini lagi persiapan event event gede yang ngelibatin fakultas dan alumni clear gak Rizky clear gak dari situation dan task clear sih gak clear ya berarti waktu itu situasinya adalah ribet banget ada tugas kelompok ada event kampus ada tugas individual magang bareng gitu dan waktunya berdekatan deadline nya situation and task berikutnya action langsung dijawab aja akhirnya akhirnya waktu itu saya mengatur waktu dan prioritas dimulai dengan batas waktu yang paling dekat dan yang pengaruhnya sangat dekat dengan saya pertama-tama sistematik pertama-tama saya mendahulukan laporan magang namun juga sudah mengatur waktu untuk berkumpul dengan kelompok lalu saya menjadwalkan meeting panitia di hari setelah batas pengumpulan tugas dan laporan magang jadi sistematik kebayang oh berarti si Rizky kandidat ini dia dia udah manage dulu nih ekspektasi teman-teman kampusnya di panitia manage kapan mau ketemu meeting dengan teman-teman kelompoknya sudah di manage terus dia fokus ke kerjaan individunya gitu jadi kelihatan nih kebayang timeline nya ya lalu result nya seperti apa saya berhasil menyelesaikan tugas individual itu dalam satu hari dan tugas kelompok besoknya persiapan acara tahunan juga bisa berjalan karena ekspektasi panitia lainnya sudah saya atur untuk saya berikan update di hari berikutnya kebayang dari kalau Rizky lihat ini karena mungkin teman-teman yang lain gak bisa ini ya dua arah mungkin Rizky bisa jadi sparing menurut Rizky gimana cukup clear clear sih kain jadi dia kayak nyusun skala-skalanya dulu gitu kan iya clear sih nah jadi bayangkan kalau teman-teman kalau ketemu dengan interviewer yang cuman tanya sih pertanyaan itu ceritain situasi waktu kamu harus nyelesaikan banyak target dalam satu waktu jawabannya kayak gitu terstructure situation nya apa situation dan tasknya apa action yang kamu ambil apa dan hasilnya apa ceritakan itu semua interviewernya pasti seneng banget karena semua yang mereka expect itu kelihatan dari jawaban ini teman-teman kelihatan bahwa you can lead kamu bisa memanage waktu you can lead you can manage the priority kamu punya logical framework nya kelihatan karena jawabannya sistematik jadi lalu tau sebenarnya analysis yang menjadi root kalau aku gak selesaiin ini dulu bakal lumpuh tuh yang mana jadi logical framework nya kelihatan gitu kita lanjut dulu ya mudah-mudahan ini cukup clear udah getting close to the end oke nah riski ini tadi udah lihat kali ya presentasi aku tapi aku tanya ke teman-teman mungkin bisa bantu di chat room waktu lihat ini apa yang dipikirkan coba mungkin bantu di chat do you know saya kasih waktu 2 menit deh coba tebak-tebakin di chat room apa sih angka ini artinya sudah ada yang jawab belum riski ada yang jawab gak tau kak gak tau no idea oh ini ada yang jawab juga target nih kak nih target 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 oke ini di jamku 14.38 aku kasih waktu sampai 14.39 1 menit aja and then aku akan kasih tau ini apa riski tau gak jangan bilang dulu aku juga gak tau sih kak sebenernya oke ini ada juga yang jawab nih kan nih jumlah produksi unilever per hari oh oke produksi unilever per hari thank you terus ada juga yang berpendapat ini daily target gitu kak daily target mudah-mudahan tadi FGD sama interviewnya cukup jelas ya nanti kita bahas sama-sama pertanyaannya tapi ini ada another topic yang aku pengen teman-teman aku pengen tau aja teman-teman ngerti gak masih ada beberapa detik lagi sebelum 14.39 masih penunggu jawaban again gak akan di judge jawab aja terus ini juga ada yang jawab nih kan nih waktu 24 jam bernilai 101,1 milion can be can be oke waktunya abis udah 14.39 di jamku oke ini mungkin kalau yang tadi aku bilang adalah think outside the box 101,1 juta dalam 24 jam dan 24 jam itu adalah ini teman-teman tau gak ini apa Rizky tau gak Rizky ini kak BTS kak BTS 101,1 juta dalam 24 jam di sebulan kemarin lah kurang lebih BTS itu bisa menjual 101,1 sorry ada 101,1 juta download dalam 24 jam untuk video dynamite nya BTS menarik gak sih 101,1 juta eh 101,1 juta untuk populasi 6 miliar orang termasuk bayi-bayi ini gede banget kenapa aku mention disini ini adalah download video youtube teman-teman dan youtube itu adalah salah satu platform yang nempel banget sama kehidupannya teman-teman ada yang gak pernah buka youtube gak disini semua udah pernah buka youtube dong kayaknya mustahil sih kak kayak kalau belum pernah buka youtube iya mungkin malah mungkin ada beberapa dari teman-teman disini vlogger yang aktif untuk upload something di youtube nah i'm trying to say you have to be up to date karena kalian adalah talent yang muda yang punya potensial yang kalau bicara tentang company perusahaan itu mindsetnya sudah bisnis dan sudah fokus ke satu tempat sementara talent yang fresh itu melihat hal-hal lain di luar company so you have to be up to date dengan apa yang terjadi di dunia saat ini ya ini aku kasih contoh contoh yang booming banget loh di platform yang sama-sama semua orang sudah tahu jadi teman-teman aku ajak teman-teman itu harus up to date sama kehidupan yang sekarang ya yang terjadi di market karena pada dasarnya teman-teman yang hadir di webinar ini itu sudah smart you are basically top notch mungkin kalian mungkin semuanya mahasiswa ITB if you're talking about ITB gitu ya apa namanya kalau teman-teman apa namanya apa sekarang ya STMB SNMPTN mau taruh ITB mungkin sambil deg-degan takut gak lulus gitu loh but you are here so basically you are smart tapi yang dibutuhkan waktu keluar dari kampus selain academically smart you have to be street smart gimana caranya street smart ya adalah being up to date being sensitive untuk keadaan yang terjadi di kehidupan sehari-hari ya itu yang membedakan teman-teman dari orang lainnya kalau kita bicara tentang IPK 3,7 dengan teman-teman yang di luar sana 3,4 kelihatan yang 3,7 point out gitu ya tapi kalau yang 3,4 misalnya dia street smart dia punya update beberapa hal yang teman-teman yang academically smart itu gak punya so basically dia lebih ready jadi I do encourage you to be not only academically smart tapi juga street smart oke aku kasih tunjuk satu video street smart kita happy-happy aja nih ini menghibur tunggu dia kelihatan sebentar ya oh pada itu dia kelihatan gak ini tentang street smart ya teman-teman yang aku jelaskan kenapa selain academically harus help you yeah this dude gave me this car to the elevator you're late sit down my name is Ed you're only here because you're the best of the best Marines Air Force Navy SEALs Army Rangers NYPD and we're looking for one of you just one what will follow is a series of simple tests for motor skills concentration stamina I see we have a question uh yeah I'm sorry maybe you already answered this but why exactly are we here son second lieutenant jake jensen west point graduate with honors we're here because you're looking for the best of the best of the best sir what's so funny edwards boy captain america over here the best of the best of the best sir with honors you know he's just really excited and he has no clue why we're here that's just that's very funny to me y'all ain't laughing though okay let's get going so okay Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Edward, what the hell happened? Hesitated. May I ask why you felt little Tiffany deserved to die? Well, she was the only one that actually seemed dangerous at the time, sir. How did you come to that conclusion? Well, first I was going to pop this guy hanging from the streetlight, and then I realized, you know, he's just working out. How would I feel if somebody come running in the gym, bust me in my ass while I'm on a treadmill? Then I saw this snarling beast guy, and I noticed he had a tissue in his hand. I realized, you know, he's not snarling. He's sneezing. You know, ain't no real threat there. And I saw little Tiffany. I'm thinking, you know, eight-year-old white girl, middle of the ghetto, bunch of monsters this time of night with quantum physics books. She's about to start some shit, sir. She's about eight years old. Those books are way too advanced for her. If you ask me, I say she's up to something. And to be honest, I'd appreciate it if you eased up off my back about it. Or do I owe her an apology? Oke. Kelihatan ya, Pak D? So, basically, beda nih. Dikumpulin nih ya, yang academically smart sama kayak system recruitment di semua company gitu ya. kalau fresh graduate. Yang academically smart semua ada gitu. Tapi we'll talk not only about academically smart, tapi juga street smart. Itu yang ngebedain teman-teman, karena punya pengalaman yang lebih di luar akademi, yang membuat you are who you are. Unically you. Kita punya tagline di Unilever ada unically you. Oke? Dari aku, terima kasih banyak. Itu yang bisa aku present. Dan semoga teman-teman bisa lebih sedikit dapat pencerahan tentang interview dan focus group discussion. If anything, you can contact us, Unilever, follow Instagramnya at kami.unilever. Bisa juga follow my LinkedIn account di Violin Ompusungguh. Dan bisa juga lihat website karirnya kita di unilever.co.id slash careers. Oke? On behalf of Unilever Indonesia, I would like to say thank you. Jika ada yang mau ditanyakan, kita bahas bareng-bareng. Yuk, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Violin atas mempunyai materinya. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur Q&A. Nah, ini sebelumnya udah ada yang mau nanya nih, Kak? Boleh, boleh. Langsung aku bacain aja kali ya, Kak ya. Dari Bonaventura Donis Tiawan. Selamat siang Kak Violin. Saya mau bertanya, apa saja yang perlu disiapkan jika akan menjalani FGD? Terlebih bagi yang belum pernah memiliki pengalaman FGD sebelumnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya, Bonaventura. Namanya bagus banget, Bonaventura Donis Tiawan. Oke. FGD, focus group discussion, wajar banget kalau belum punya pengalaman. Karena mungkin mostly graduates itu memang jarang ada focus group discussion di kampus gitu ya. Jadi, yang pertama adalah, don't worry. You are not the only one yang belum pernah ikut FGD di recruitment process. Believe me, waktu kita ada UNLIFER Future Leader Program, itu kayak 80% yang belum pernah ikut FGD sebelumnya. Tapi, as long as kamu pernah berkuliah itu pernah kerja kelompok, you have actually, udah punya gambarannya seperti apa. Jadi, yang harus dipersiapkan adalah, yang tadi aku bilang do and don'ts-nya. Based on your personality, jangan nge-cut teman-temannya, belajar mendengar, kasih jawaban yang structure, yang tadi pakai teknik star. istilahnya yang tadi ya, kalau ada umpan, kasih feedback gitu ya. Dan pastinya, di luar yang itu tadi semua, kamu harus bisa present something di luar topik. Maksudnya, outside of the box. Caranya punya outside of the box, do research. Emang harus tahu trendnya seperti apa. Misalnya, soalnya kalau business case-nya nih, business case-nya misalnya, karena oleh trend sekarang, berarti misalnya ya, gimana caranya kita mau, kita ada pilihan nih, antara launch produk baru, atau kita nge-boost penjualan produk yang sudah lama, di tengah COVID, apa yang harus kita lakukan? Again, gak ada benar salahnya di FGD. Jadi, yang dicari adalah, logic-nya, framework-nya, kemana arah diskusinya. Karena yang kita lihat adalah, potensi-potensi tadi. Potensi analytical thinking-nya, strategic-nya, leadership-nya, dan yang lain. Melihat dari cara kalian membahas, group discussion itu, business case-nya itu. Lengkapin, do research, kalau di COVID itu, biasanya perusahaan-perusahaan, mereka langkahnya seperti apa sih? Jadi, kalian juga terupdate dengan situasi yang sekarang. Itu yang dibutuhkan waktu prepare, focus group discussion. I hope this is answered ya. Baik, mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi nih kan nih, dari Dimas Mirza Diningrad. Di FJD, sedetail apa, Kak, case study yang diberikan? Apakah jawaban sesuai OP kita, dan garis miring, atau berdasarkan data? Terima kasih. Kalau di business case, basically itu, kalau dibilang business case, dalam focus group discussion, itu sebenarnya kayak reflect ke business case, yang dihadapi oleh perusahaan, di kesehariannya. Karena kan kita merefleksikan, si talent-talent ini adalah feature leadernya. Jadi, kita bikin kasusnya itu semirip mungkin, dengan situasi daily operationalnya. Jadi, semua data yang dibutuhkan pastinya sudah ada. Misalkan, kalau kita refer ke contoh, kasus yang tadi aku info, tentang marketing di masa pandemi. Jadi, di situ, pasti sudah di-present data, misalnya data penjualan di tahun lalu, dengan YT di year-to-date penjualan di tahun ini, dengan apa perbedaannya, situasi di luaran seperti apa, data kompetitor misalnya, itu sudah di-present. ada di business case-nya. So, dari business case yang di-present itu, itu sudah cukup, untuk dijadikan bahan diskusi. Tidak perlu cari source dari luar. Jadi, kalau dibilang, berdasarkan opini kita, oh pastinya. Karena kan kita mau tahu, sebenarnya logic frameworknya kalian gimana. Tapi, datanya sudah cukup, untuk dipakai berdiskusi. Semoga menjawab ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih kan nih, dari Santi Mustika. Mau tanya, Kak, kalau ada pertanyaan, misalnya saat interview, mungkin dari sisi kompetensi, base interview, dan kita nggak bisa, dan kita nggak bisa jawab pertanyaan tersebut, itu respons yang baiknya kayak gimana tuh, Kak? Mau tanya, kalau ada pertanyaan, yang, oke, sebenarnya gini, jadi pertanyaannya adalah, ada pertanyaan, tapi kita nggak bisa jawab. Padahal harusnya, jawabnya kompetensi base gitu kali ya. Kalau seperti itu, sebenarnya jujur aja. Jujur aja bahwa, misalnya kayak tadi ya, kalau balik ke pertanyaan contoh tadi, coba ceritakan situasi, di mana kamu punya target banyak banget, di waktu yang bersamaan. Tapi kamu nggak pernah nih, punya pengalaman seperti itu, misalnya. Jadi kamu bilang aja, misalnya jawabannya adalah, jujur, yang pertama adalah, saya nggak pernah nih, punya banyak, banyak deadline, di waktu yang bersamaan. Tapi, mungkin kalian langsung masuk, ke pemikiran yang lain, yang mungkin mirip, yang bisa memfasilitasi. Kamu lihat dong, sebenarnya fokusnya, si interviewer ini, menanyakan ini gimana, menanyakan ini untuk apa. Oh, dia mau lihat mungkin, my potensi aku, untuk bekerja di bawah pressure. Potensiku untuk, bisa nggak aku mengatur prioritiku. So, you can reflect that value, ke situasi lain, yang pernah ada, terjadi. Tapi nggak mungkin, nggak sama persis, tapi bisa menggambarkan, yang kira-kira dibutuhkan oleh interviewer. Misalnya gini, saya nggak pernah nih, Bu, Pak, punya beberapa target, yang bersamaan. Tapi, saya pernah menghandle, satu event, waktunya sempit banget. Yang saya lakukan adalah, gini, gini, seperti itu, dilanjutkan dengan teknik besar. Jangan pernah, sugar coating your interview, karena, interviewer bakal tahu, kalau kamu sugar coating, terlalu, apa ya, terlalu dipercantik gitu, terlalu kosmetik. Karena mereka akan lihat, konten dan konteksnya, starnya tadi, ada actionnya, dan resultnya itu tangible atau tidak. Semoga menjawab ya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi nih kan nih, dari Anissa Khairina. Selamat siang kak, ketika interview, dalam menjawab pertanyaan, batasannya seperti apa ya, untuk kita mengelaborasikan jawaban kita? Seberapa detail, yang harus kita sampaikan? Terima kasih. Sedetail mungkin, tapi jangan lari, dari fokus. Jadi misalnya, pasti udah tahu dong, gambarannya, misalnya kalau pertanyaannya tadi, kelihatan dong, sebenarnya potensinya nih, si interviewernya mau ngelihat apa sih, dengan pertanyaan itu. Oke, interviewernya mau ngelihat, gimana cara aku memanage priority ku, gimana cara aku memanage energy ku. Jadi, udah terlumus kan, frameworknya udah ada di kepala, bahwa, tujuannya yang kau mau tampilkan adalah seperti ini. Tujuannya itu yang tadi, priority management, energy management, apa namanya, how to manage pressure, gitu ya. jadi, jadi waktu menjelaskan tentang situation, task, action-nya, dan apa result-nya, ujungnya harus ke situ. Jangan overkill, jangan berat di situation-nya, kamu berat-beratin banget, iya, waktu itu ada tugas kelompok, tugas ini, terus pacar saya putusin saya, berantem, keluarga, dan lain-lain, I don't know. lalu action-nya, gak nyambung dengan keluarga, gak nyambung dengan hubungan pacar, misalnya. Terus, result-nya, kelihatannya malah jadi, ya overkill gitu loh, situation-nya, kamu kompleksin banget, tapi action-nya tuh malah, gak nyambung. Result-nya juga, cuma sebagian kecil. Jangan. Jadi, sedetail mungkin, tapi jaga frameworknya. Gitu. Cukup menjawab ya, mudah-mudahan ya. Iya, selanjutnya, ada pertanyaan juga nih, dari Nur Latifah Ristian Ramadhani. Bagaimana sih, kak, cara melakukan negosiasi gaji, ketika sudah lolos, staff interview, bagi fresh graduate, yang dimana, belum punya pengalaman kerja? Menarik, menarik, menarik. Gini, yang pertama adalah, kalau dari sisi HR, you don't have to worry, kalau fresh graduate itu di-hire, pastinya satu company itu, sudah memperhatikan paket yang, semaksimal yang bisa diberikan. gitu ya, kalau dibilang. Jadi, kalian harus aware, sebagai potensial tenaga kerja, kalian harus aware tentang UMR, UMK. Dan, di dunia HR, di dunia HR itu, ada namanya salary structure. Memang sekarang ini, mulai bias ya, karena beberapa, misalnya startup, mereka nggak lagi menjual salary structure. Tapi, setiap company itu, punya salary structure, dan pastinya, mereka akan memenuhi, aturan minimal, yang sudah diberikan oleh pemerintah. So, you don't have to worry. Terus, kalau dibilang first graduate, how to negotiate? Kalau saya dari sisi HR akan bertanya, what to negotiate? Karena, basically, this will be your first income. Gitu. So, kalau kita bicara negotiate, you have to come from some point, lalu di-compare dengan point berikutnya, baru kita negotiate di tengah. Correct? So, if you don't have this point, at the first place, lalu diberikan satu, what to negotiate, actually? Tapi, saya mengerti banget, point-nya kemana. Coba, tapi bisa, makanya yang harus dilakukan adalah, teman-teman harus cari info banyak, sebenarnya, UMR, UMK itu berapa, dan pastinya teman-teman, nggak mungkin dari salary-nya itu, di UMR, UMK. Kita pointing something lah. Kalian kan top-notch graduates, gitu ya. you have to know and understand, di luar si salary ini, di luar angka ini, apa yang ditawarkan oleh company itu. Career development misalnya, international assignment opportunity misalnya, dan lain-lain. Atau the brand, how strong is the brand, untuk nanti teman-temannya bisa mengembangkan karirnya di situ. So, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Oke, baik, ini berhubungan waktunya juga, sudah menunjukkan pukul 3 kurang ya. Mungkin ini, dua pertanyaan terakhir deh. Yang pertama dari Safana Hania. Terima kasih banyak, Kavioli, atau semakbarannya. Saya ingin bertanya, pada saat di akhir interview, suka ditanya, ada yang ingin ditanyakan. Nah, pertanyaan apa ya kak, yang baiknya ditanyakan gitu? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya loh. Ini cakep banget nih, Safana. Selalu manfaatkan, waktu yang diberikan oleh interviewer. Kalau dibilang, oke Safana, terima kasih waktunya. Ada yang menitahkan, mungkin dari Safana, dari kita sudah cukup. Manfaatin waktunya. Yang ditanyakan adalah, paling gak nih, minimal, oke flow-nya habis ini ngapain ya? Habis proses interview ini, ngapain lagi ya mbak? Gitu misalnya. atau dari ekspektasi company ini, kalau saya direkrut, itu apa sih? Bukan bicara job desk ya, ekspektasinya itu apa? Gitu. Jadi, interviewernya itu bisa melihat bahwa, oh orang ini bisa menempatkan diri, kalau dia benar-benar dapat the job. If you would really, if I really get the job, ini ekspektasinya yang ditaruh to me. gitu. Jadi, benar ya, manfaatin waktunya, dan itu adalah dua contoh pertanyaan, yang mungkin bisa ditanyakan kembali ke interviewer ya. Yang terakhir mungkin ya, Rizky ya. pertanyaan terakhir ya ini, dari Muhammad Iqbal Ramadhani. Selamat siang kak, bagaimana ya kak, biar kita tidak gugup, saat melakukan interview? Terima kasih kak. Oke. Bagaimana enggak gugup, biar melakukan interview? Aku percaya gini sih, gugup itu sebenarnya tipuan ya, Iqbal ya, kalau kamu prepare, kamu gugupnya, kalau kamu prepare, seharusnya enggak begitu gugup. There always be a first time for everything, dan kalau interviewer, itu ketemu dengan first graduate, mereka sudah paham, dan sudah memanage ekspektasinya, bahwa ini orang-orang, atau talent-talent ini, profil-profil ini, ini adalah proses interview, nama mereka. So, kalian bear that in mind, keep that in mind, bahwa it's normal for me to be nervous. Jadi, jangan nambah beban lagi ke diri sendiri, aduh, gue gugup, gue gugup, don't worry. Karena interviewer udah tahu, pasti kalian gugup, makanya, biasanya kalau di interview, interview first graduates, itu disederhanakan banget sistemnya, ngobrolnya enak, diajak ngobrolnya, mungkin ya kayak, kita di Unilever ya, kita ngobrolnya santai banget, seperti ini. Jadi, ngobrol, tetap pakai, apa namanya, ada honorific, tapi pastinya kita flowingnya juga santai, karena, ya, basically, kita sudah tahu bahwa, ini adalah your first experience, jadi kita mau keluarkan potensi kalian benar-benar, dengan mengkondisikan atmosfernya, itu tidak selalu menegangkan buat kalian, and don't worry, itu lumrah, be prepared aja, be prepared, jawabannya, latihan, yang tadi teknik star itu, teknik star itu, nggak bisa langsung, otomatis loh, harus dilatih, jadi, punya sparring partner lah, sebelum interview ya, karena masih baru-baru kan, gitu sih, dari aku, itu aja Iqbal, thank you so much, oke, baik, terima kasih, eh bentar tuh, di Youtube ada loh, di Youtube, oh ini yang di Youtube, nanya ini Kak tadi, LinkedIn-nya, link-nya bisa di share lagi nggak? oh, ditanya gini, Kak, bagaimana sih jawaban yang baik, untuk pertanyaan, silahkan perkenalkan diri Anda, di interview, oke, terakhir ya, ini menarik banget, thank you, cerin, nggak tau, cerin lah ya, waktu memperkenalkan diri, highlight your profile, apa achievement terbesarnya kamu, gitu ya, misalkan, saya violin, saya, apa, saat ini menjabat sebagai apa, saya pernah punya achievement apa, misalkan kayak gitu, seperti yang aku tadi, dibalans dengan mungkin, your achievement di luar, apa namanya, kampus, misalkan, atau kantor, kalau bayi saya, seperti itu sih, jadi, bagaimana kamu, mau, diri kamu sendiri itu, dikenal, your personal branding, ya, semoga, cukup menjawab, dari aku, I think we can wrap up, thank you, thank you, thank you, thank you, teman-teman, iya, baik, dengan berakhirnya, termin ke-2, dengan berakhirnya, sesi tanya-jawab ini, sekaligus juga, mengakhiri rangkaian acara, pada seminar kali ini, sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, kepada Kak Violin, atas sharing materinya, saya juga mengucapkan terima kasih, kepada seluruh perserta, yang telah menempatkan waktunya, untuk bergabung pada, sesi seminar kali ini, saya Rizky Zarfan, pandit undur diri, mohon maaf, apabila terdapat kata-kata, yang tidak berkenan, selanjutnya, acara saya kembalikan lagi, ke MC, terima kasih. Oke, makasih Rizky, makasih Kak Violin, seru banget nih, topik sesi 2 kali ini, sangat informatif, tentang Bu Endons, di interview, di FGD, dan banyak lagi, makasih banyak, buat Kak Violin, sudah menyebutkan, waktunya kali ini, dan sekarang, ada sesi penyerahan sertifikat, dari kami, oke, dia berikan dulu ya Kak, 1, 2, 3, oke, aman, makasih banyak Kak Viol, sudah mengeluangin waktunya nih, di selang-selang keselitiannya, oke, buat teman-teman, nggak kerasa nih, sudah jam 3 lewat 5, dari tadi kita jam 1 mulai, sudah sampai jam segini saja, sudah di penghujung acara, bisa banget nih, buat teman-teman, isi link feedback, yang akan dibagikan, di kolom chat, bisa banget langsung diisi, link feedbacknya, sama, mengucapin terima kasih aja, buat teman-teman, yang sudah hadir, acara webinar hari ini, semoga pembahasan hari ini, bisa bermanfaat ya, buat kita semua, dan, jangan lupa, untuk stay tune, webinar-webinar selanjutnya, dari, kesiapan karir, teman-teman kesemak, kabinet KM, sebagai penutup, saya mewakili panitia, apabila ada, teknik teknis, atau hal lainnya, mohon dimaafkan, sekian dari kami, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kakak, terima kasih, selamat menikmati, 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 terima kasih dulu, terima kasih, 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 terima kasih,